Malam Bu Kenny, selamat malam Bu Yuliana, sudah lama enggak bersuhu. Bapak-Ibu sekalian, pembukaan kita akan memperkenalkan apa ini UMKM Shop. Karena walaupun setiap kemis kita jelaskan masih ada saja yang salah tafsir mengenai apa itu UMKM Shop. UMKM Shop berbeda daripada portal jualan yang lain. Apakah itu Tokopedia ataukah beli-beli. Apa bedanya? Kita itu intinya adalah komunitas penjual, penjual itu bisa jualan doang atau produksi, yang berkumpul bersama-sama untuk belajar. Belajar apa? Banyak hal. Karena namanya usahawan itu harus terampil. Ini tahu itu tahu, dan sebagainya. Jadi jangan sampai disalah artikan, kok beda, kok enggak kayak Tokopedia, memang beda. Tujuan utamanya itu pembelajaran. UMKM Shop misinya ada empat. Yang pertama adalah menginterpreneurkan para UMKM. Jadi UMKM yang sebetulnya wira usaha itu perlu diinterpreneurkan. Maksudnya perlu ditambahkan aspek-aspek kreativitas dan inovasi. Agar supaya menjadi UMKM yang berinterpreneur. Jadi kalau Anda sudah UMKM di bidang apa saja, ayo kumpul di sini. Kita banyak belajar sehingga kita akan lebih kreatif, lebih inovatif. Sehingga usaha kita, walaupun misalkan hari ini bicara ekoensim, usaha kita ayam goreng, tapi inspirasinya kita bisa dapatkan. Sehingga bisa untuk menggali kemungkinan-kemungkinan usaha yang lain atau memperbaiki usaha yang ada. Itu misi pertama. Misi kedua adalah meng-UMKM-kan masyarakat. Salah satu fungsi dari acara hari ini atau hari Kamis juga antara lain meng-UMKM-kan masyarakat. Karena misalkan hari ini lewat Bu Yuliana dikasih tahu, pertama caranya bikin ekoensim. Lama-lama kita adakan pembekalan bagaimana caranya bikin deterjen tanpa bahan kimia. Lama-lama sabun batangan, lama-lama macam-macam. Maka kita bisa menjadi UMKM lewat pembekalan-pembekalan ini. Misi ketiga adalah mengenalkan satu sama lain, sehingga produk Anda atau jualan Anda bisa dijualkan di kota lain terutama atau oleh orang lain. Oleh sebab itu, Anda sekalian bergabunglah dengan UMKM Shop, tapi jangan diam saja. Cuma hadir, diam, enggak banyak kenalan. Tapi aktif sehingga kenal, kenal yang dari Surabaya, kenal yang dari Medan, kenal yang dari Kupang, sehingga jualan Anda bisa dialirkan ke mana-mana. Itulah misi ketiga. Misi keempat adalah produk-produk UMKM. Keyakinan kami banyak sekali yang bisa diekspor. Kita saja sebagai orang Indonesia tidak percaya diri. Masa itu kayak gini bisa diekspor. Wow, banyak yang bisa diekspor. Dari kripek pisang sampai sambal terasi juga bisa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kepentingan itulah kita berkomunitas. Itu yang intinya memang sebagai anggota, ada iuran anggota, tapi murah banget. 25 ribu sebulan. Kalau 25 ribu sebulan dengerin antara lain, dengerin Bu Yuliana kan ya sudah murah banget. Biaya itu untuk biaya operasional kita. Semuanya kita tidak dibayar, tapi banyak kegiatan yang harus kita bayar. Misalnya hosting, di hosting company, menyimpen gambar-gambar jualan Anda kan harus bayar tempat untuk penyimpanan. Dan lain sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, setiap Kamis malam kita ada acara pembekalan. Nomor ID-nya sama, nomor paskopnya sama. Kalau Bapak-Ibu men-subscribe YouTube kami yang berjudul UMKM Kasih Spasi Shop, maka pembekalan-pembekalan yang Anda tidak bisa ikutin, bisa diikutin. Walaupun sudah kita ringkas-ringkas, supaya jangan kepanjangan. Jadi Bapak-Ibu jangan lupa men-subscribe YouTube-nya, sehingga nanti kalau ada acara-acara, bisa tampil di situ topiknya cocok, misalnya membuat sabun batangan yang akan direncanakan nanti. Nah, sehingga Bapak-Ibu tidak pernah ketinggalan. Inilah karya UMKM Shop yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga ditangkap oleh Anda sekalian dan memanfaatkannya dengan baik. Kita juga ada aplikasi. Aplikasinya berbeda daripada kayak Tokopedia. Kita lebih ke arah untuk komunitas. Jika Anda punya komunitas, apakah komunitas hobi, apakah komunitas doa, apakah komunitas RTRW. Yuk, kita bikinkan kluster tersendiri, sehingga antaranggota komunitas bisa saling berjualan. Jadi sudah dikenal. Oleh sebab itu hubungi kami. Kalau itu di nama saya, ada nomor handphone saya, bisa WA mempertanyakan yang lain-lain jika dibutuhkan. Itu saja penjelasan saya dan saya kembalikan ke Bukeni kembali. Terima kasih, Bukeni. Baik. Terima kasih banyak, Pak Budi Hendarto. Sebenarnya di samping Pak Budi Hendarto, host-nya adalah satu lagi, Pak Henki. Apakah Pak Henki mau bicara? Cuma mengucapkan selamat malam, Bu Yuliana. Terima kasih sekali lagi berbagi untuk UMKM Shop. Dan juga kepada Ibu Bapak semua, terima kasih sudah join untuk bersama belajar di setiap sesi Kamis kita. Bu Keni sendiri, selain jadi moderator malam ini, juga adalah koordinator dari salah satu kluster yang tadi Pak Budi sempat sekilas menyampaikan, yaitu kluster wellness yang kegiatannya antara lain Eko Enzim, Magot, Desa Wisata Lestari Terpadu, lain dari beberapa kluster yang lain. Ada kluster yang membina para disabilitas, namanya UMKM Shop Cares, juga lalu ada kluster yang khusus membina para mahasiswa, namanya UMKM Shop Campus. Ada kluster kerajinan untuk membantu para ibu rumah tangga dan para perrajin yang mau usahanya diproduktifkan melalui UMKM Shop dan lain-lain. Juga kami ada di Jatabek Barat, Jatabek Timur, Bandung, dan Depok Bogor. Itu yang aktif, selain tentu tadi seperti disampaikan Pak Budi, visinya kita ingin kepada seluruh wilayah Indonesia bisa kita rangkul. Senang sekali kita bisa bekerjasama dengan Bu Yuliana Ooyong dari Eko Enzim Nusantara. Silakan saya kembalikan lagi kepada Bu Kenny sebagai moderator. Terima kasih Pak Hengke Goswianto sebagai host dari UMKM Shop Indonesia. Kita segera mulai saja asyarakat hari ini. Saya perkenalkan pembicara pada hari ini, yaitu Ibu Yuliana Ojong. Sering disebut sebagai Ibu Juli Ojong, atau Juli Ooyong, tergantung suka-sukanya. Nah, Ibu Yuliana Ooyong ini sendiri adalah alumni dari sastra Jepang. Jadi pandai berbahasa Jepang, dan kelahiran dari Bandung. Studi juga universitasnya di Bandung. Dan beliau ini sejak kecil sudah vegetarian, sampai hari ini. Sehingga dia awet muda sekali. Nanti kita lihat ketika beliau berbicara ya. Nah, hari ini agak unik. Temanya adalah live touring ya. Live house touring 33 manfaat ekoensim. Jadi kalau biasanya kan manfaat ekoensim itu kita tayangkan di layar. Nah, kali ini kita benar-benar secara virtual kita jalan-jalan di rumahnya Ibu Juliana Ooyong. Nah, nanti kita benar-benar memperhatikan bagaimana sih ketiga puluh tiga manfaat ekoensim ini. Saya percaya bahwa di antara kita semua sudah tahu manfaat ekoensim. Tapi mungkin hanya sebelas atau empat belas. Nah, sebenarnya masih sangat banyak sekali yang namanya manfaat ekoensim. Oleh sebab itu saya undang Ibu Yuliana kami persilahkan untuk segera mulai acara. kita akan selesai secara teori pada jam sembilan waktu Indonesia Barat. Tetapi pada umumnya itu akan ada pertanyaan-pertanyaan tetap akan kami buka ya sampai jam 22. Demikian. Jadi kepada Ibu Yuliana terima kasih atas kehadirannya dan marilah kita mulai acara pada hari ini. Silakan. Ibu Yuliana-nya dibuka. Ini siapa? Apa suaranya? Terima kasih Ibu Kenny. Terima kasih Pak Budi, Pak Henki yang sudah selalu mendukung terutama untuk ekoensim Nusantara. Dan hari ini senang sekali bisa bertemu dengan Bapak-Ibu semua. Dan Ibu Kenny mungkin boleh disebutkan tadi ada spesial untuk hari ini. Ada door price-nya ya. Iya betul. Ada tiga pemenang. Jadi siapa yang akan memperhatikan acara ini dengan baik? Pasti bisa menjawab tiga pertanyaan dari Ibu Yuliana. Dan akan memperoleh tiga hadiah. Masing-masing hadiah itu komplit loh. Ada sebuah paket wadah. Ada sabun. Ada beberapa pokoknya paket yang sangat menarik. Nah ini Ibu Yuliana akan memberitahu paketnya. Boleh di spotlightmu? Spotlight videonya? Spotlight. Silakan di spotlight. Ini siapa? Ardian bisa bantu spotlight? Terima kasih. Sudah. Ya silakan. Jadi nanti apa sih manfaat sebenarnya eco-enzyme yang bisa kita pakai di rumah? Nah saya sudah siapkan hadiah yang sudah pasti sampel eco-enzyme untuk kita pakai di rumah. Lalu ada paket wadah untuk membuat. Terutama untuk Bapak Ibu yang belum membuat eco-enzyme. Mudah banget dan nggak ribet buatnya ya. Saya berikan satu paket khusus ya untuk membuat termasuk gulanya. Gula merah cair yaitu yang dari molase ya. Nah kemudian nanti ada hadiah sabunnya. Sabunnya juga saya berikan yang cair dan yang batang. Yang batangnya pun bentuknya hati. Ini dari madu ya. Dan ini organik. Alami banget. Dan untuk tangan, muka, bodi, semua. Dan bahkan untuk sampo. Ini dipakai biasanya untuk traveling nih. Sudah lengkap semuanya all in one. Nah satu lagi ini sabun cuci piring atau sabun deterjen ya. Sabun deterjen untuk yang cair, untuk baju, pencuci baju. Nah ini juga sudah termasuk eco-enzyme dan sudah ada mesh. Jadi campurannya benar-benar organik ya. Cuman kita berikan sedikit pewangi kan untuk Bapak Ibu yang seneng wangi-wangi sedikit ya. Jadi khusus deterjen bajunya ini ada pewanginya. Jadi satu paket ini sudah lengkap dengan kantong yang dari batik ya. Ini sisa batik yang dimanfaatkan menjadi kantong plastik, pengganti kantong plastik. Dan semuanya dalam satu wadah paket komplit ini ya. Dan mudah-mudahan semua Bapak Ibu bisa mendengar dan memanfaatkan eco-enzyme sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk terus membuat berkelanjutan. Ya seperti itu. Ya bukeni seperti itu ya. Nanti ada tiga, tolong dibantu juga. Siapa yang akan mendapatkannya nanti di akhir acara ya. Tolong panitia untuk membantu, untuk mencatatnya. Boleh langsung dimulai aja Ibu? Ya. Baik, silakan. Jadi kita akan memulainya dan kita langsung dipimpin oleh Ibu Yuliana ya. Jadi 33 macam manfaat eco-enzyme. Mungkin ada yang belum tahu ya Bu ya. Ada yang belum tahu eco-enzyme itu apa. Jadi kita akan cerita dulu sedikit tentang eco-enzyme. Dan kok tadi bisa hadiahnya soal ini. Lalu apa sih wadah ini untuk apa gitu ya. Bapak Ibu, tolong dong kasih komennya. Misalnya di kolom chat. Lalu ada reaksinya. Misalnya ada yang mau kirim love boleh. Kasih jempol boleh. Sebenarnya eco-enzyme itu ada yang udah tahu apa belum ya. Kalau yang belum mungkin tuliskan juga di kolom chat. Saya belum, saya belum. Seperti itu boleh. Kalau yang belum tolong di kolom chat supaya kita tahu. Dan nanti boleh diberikan eco-enzyme sampelnya. Nanti kita bisa berbagi sampel eco-enzyme. Tapi untuk bapak-bapak yang ataupun ibu-ibu yang sudah mengenal eco-enzyme. Ayo kita tahu lebih dalam lagi. Kalau nggak kenal katanya nggak sayang ya kan. Kalau udah buat lalu dipelototin, dilihatin. Lalu manfaatnya harus dipakai juga. Apa ada yang belum membuat di sini? Jangan malu-malu. Sama-sama kita belajar. Kalau ada, barangkali panitia boleh bantu lihat. Ada nggak yang belum pernah membuat di sini? Tidak bisa langsung dijawab berapa banyak. Tapi pasti ada yang belum buat. Oh ada yang belum buat. Nah jangan khawatir. Bu Kenny juga sudah 2 tahun jalan ya Bu ya. Sudah membuat eco-enzyme kan? Non-stop. Nah itu dia. Sekali sudah membuat eco-enzyme, banyak yang ketagihan dan bahkan jatuh cita ya Bu Kenny ya. Udah jatuh cita sampai membuatnya tuh non-stop. Sampai rasanya kalau nggak buat tuh rasa bersalah banget. Bahkan keluar kota pun saya kalau menginap di hotel, bahkan rasanya gemes banget. Ini gimana ya sampahnya. Sampai saya sengaja membawa sedikit molase yang kecil. Lalu saya membuatnya di dalam botol-botol kecil dan wadah-wadah toples-toples. Kue yang kecil. Jadi masih bisa dibawa-bawa gitu dipakai ya. Nah seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti mengenal. Nah apalagi hari ini ada salah satu bang sampah juga yang hadir ya. Terima kasih sudah ikut hadir ya. Nah jadi eco-enzyme itu adalah cairan multi manfaat. Ya multi manfaat ya. Ya multi manfaat. Maaf Ibu Bapak boleh di spotlight video kembali. Ya terima kasih. Jadi eco-enzyme adalah cairan multi manfaat. Yang mana ini adalah kumpulan dari hasil fermentasi si kulit buah ya. Lalu si kulit sayuran yang ada di dapur rumah kita. Nah lalu ternyata selama ini kita nggak sadar bahwa ada yang namanya eco-enzyme itu dari dapur kita. Siapa di rumah di sini yang nggak masak. Pasti semua masak kan. Semua di rumah pasti punya dapur. Maka semua yang punya dapur dan yang masih masak di rumah tentu bisa membuat eco-enzyme. Nah membuat eco-enzymenya bagaimana? Dari si kulit buah dan sayur makanya mulai dulu perbanyak makan sayur dan buah. Sehingga ternyata si kulit sayur dan buahnya itu bisa kita pilah lalu kita olah menjadi eco-enzyme. Dengan rumusan yang sangat simpel yaitu kalau foto bersama kan 1, 2, 3 gitu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi kali ini saya mau mengenalkan kalau foto saya akan mulai dengan 1, 3, 10. Yaitu rumusan dari eco-enzyme itu sendiri. Satu kilo gula yang mana gulanya adalah gula merah yang tidak direbus, dipotong-potong, dicacah. Ataupun gula molase yang berupa cairan seperti ini. Gula molase atau gula merah, gula jawa, gula palembang, gula apa lagi ya Pak Budi. Kalau setiap daerah katanya punya gula ya. Tapi yang pasti gula merah bukan gula pasir. Karena eco-enzyme Nusantara komunitas kami mengadopsi dari resep Dr. Rosukon dari Thailand. Dr. Rosukon adalah wanita ibu sederhana yang sudah menemukan resep ini lebih dari 30 tahun. Beliau dari Thailand dan ahli pertanian. Dan ternyata menemukan resepnya ini adalah 1, 3, 10. Dengan kandungan gula merah atau molase. Lalu ditambah dengan 3 kilo atau 3 bagian dari sisa kulit sayur dan buah yang tadi. Dan dicampur dengan 10 liter air. Jadi 10 liter air ini dimasukkan ke dalam wadah yang kedap dan rapat seperti ini harus 2 kali lipat lebih besar dibandingkan airnya. Jadi kalau air 10 liter maka berapa ya? Ada yang bisa jawab? Kalau airnya 10 liter berarti wadahnya harus berapa banyak? Harus 2 kali lipat. Harus yang berapa besar? Harus yang minimal 20 liter baru bisa mengisi semuanya. Nah karena itu sebagai perbandingan maka wadah kerupuk ini kan cuma 5 liter. Terima kasih Ibu Jovita sudah menjawab dengan benar. Nah wadah ini 5 liter. Sedangkan kita ingin membuat eko enzim itu berarti bisa berapa? Siapa yang bisa jawab? Pemanasan dulu sebelum nanti ada door price. Tiga buah door price yang akan diberikan ya. Dan salah satunya ada sabun organik. 2,5 liter. Iya 2,5 liter itu adalah setengahnya. Paling gampang ya Bapak Ibu. Nggak usah pakai pikir-pikir. Nah maksimum memang boleh 60% dari wadahnya itu. Tadi yang sudah jawab 3 liter juga boleh. Berarti sudah tahu rumusnya eko enzim ya. Sudah baca modul ya. Oke. Jadi memang boleh diisi maksimal 60%. Nah jadi kemudian kita boleh isi setelah itu. Kita pastikan dengan buahnya lalu dengan gulanya semua. Diaduk rata tutup rapat ya. Nah lalu kalau yang punya wadahnya besar. Siapa yang mau memanfaatkan tong biru? Wah sekali bikin. Pak Budi mau dong di kantornya Pak Henki. Di kantornya sekali bikin itu tong biru. Tong biru itu 100 liter loh. Berarti bisa isi berapa? Bisa isi minimal? 50. Iya 50. Wah sekali bikin dapat 50 liter karbol. Luar biasa sekali ya. Pertama untuk siaga bencana. Kedua untuk ketahanan lingkungan, ketahanan keluarga sendiri juga. Kenapa tidak? Jadi jangan takut. Aduh kebanyakan ya. Enggak Pak. Pak Budi gak akan kebanyakan. Kalau kebanyakan boleh kasih saya. Karena kita berbagi untuk berbagai komunitas dan juga untuk Bapak Ibu semua di warga yang sedang belajar bersama-sama. Belajar Eko-Enzyme. Jadi kita para relawan juga berbagi Eko-Enzyme. Gak akan merasa kekurangan. Selalu kelebihan terus perasaan. Ya jadinya bikin lagi, bikin lagi, bikin sebanyak-banyaknya. Ya Ibu Widya boleh menjawab 60 liter berarti maksimum 60 persen bisa bikin 60 liter karbol. Dengan berarti modalnya murah banget loh. Betul gak? Siapa yang tahu berapa modalnya? Kalau 100 wadah tong biru yang 100 liter bisa diisi 60 liter. Berarti gulanya berapa tadi? Resepnya adalah 1, 3, 10. Berarti cuma butuh gula berapa kalau mau bikin 60 liter? Ayo ditulis di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu biar aktif. Jangan cuma dengerin aja bosen. Kalau 60 liter, maka berapa kilo? Nah ini juga. Dari jawaban saya bisa melihat bahwa mungkin saja jangan khawatir, jangan takut salah. Karena apa? Kalau salah kita perbaiki sama-sama. Jadi satu bagian itu berarti 6 kilo, bukan 6 liter. Jadi walaupun dia mau rasa cair, juga tetap harus dihitung sebagai kilo. Nah ini dia. Pak John, terima kasih. Nah jadi kita pengalaman supaya, saya juga dulu pernah salah. Oh ternyata salah ya? Gak boleh pakai mili, gak boleh pakai liter. Ternyata pakainya kilo. Kalau air betul. Nah untuk air boleh, mau air apa saja boleh. Tadi Ibu ada yang bertanya ya, saya lupa namanya. Tapi kalau air mineral diminum saja Ibu. Kalau bikin epohizium gak usah pakai air mineral ya. Air biasa saja sudah cukup. Lalu, nah tadi ternyata si tong biru itu punya manfaat bisa membagi kebahagiaan dan membagi cinta 60 liter karbol. Waduh, 6 kilo itu kalau kita hitung-hitung 6 kilo gula itu berapa isi modalnya? Coba Bapak Ibu. Mahal atau murah sih? 1 kilo gula berapa sih? 1 kilo gula? Oke Ibu Made Dewi, jawab 60 ribu gila udah murah banget ya. Bisa dapat 60 liter karbol. Coba kalau beli di supermarket ataupun di warung-warung. Dapat gak ya 60 ribu, dapat 60 liter karbol. Bisa dapat gak Bapak Ibu? Semurah itu? Gak akan dapat ya. Pasti mahal banget lah satu itunya aja cuma berapa kan. Nah, jadi itu baru satu manfaat yang kita bilang sebagai karbol atau superpel. Siap-siap bentar lagi kita mau tur di rumah saya. Kita udah cukup kuis pemanasannya. Nanti ada kuis yang benerannya setelah saya bawa tur ke rumah saya. Mudah-mudahan sinyal bagus ya kalau ke bawah ya. Kadang-kadang kalau ke bawah nanti ada sedikit gangguan. Tapi jangan khawatir, pasti saya akan kembali lagi. Ayo kita mulai touring nih. Udah pemanasannya. Jadi yang baru mengenal Eco Engine sudah tahu. Satu tiga sepuluhnya. Kemudian kita mau mulai dari mana? Saya akan mulai dari sini. Kalau gitu saya mulai dari sini dulu ya. Toilet saya lagi dipakai. Jadi saya pinjem dulu ini. Nah, siap-siap ya nanti kalau pertanyaannya saya ya. Saya kasih bocoran nih. Ini adalah tas perginya saya. Dapat hadiah spesial banget ya. Saat jadi Narsum di Eco Engine salah satu dari acara ya. Nah, siapa yang tahu apa yang saya bawa di dalam tas saya ini? Nanti akan ada pertanyaan soal itu. Kita dengar dulu ya. Ada yang penting yang selalu saya bawa-bawa. Yaitu Eco Engine sebagai kalau amit-amit sampai saya kena luka, maka saya sudah siap dengan P3K. Lalu yang nggak kalah ketinggalan, kalau saya nggak ada tisu. Kalau saya di mana di toilet juga ternyata bau. Kalau ternyata saya nggak bisa cuci tangan. Nah, saya punya emergency-nya ya. Saya punya sesuatu yang luar biasa untuk cuci tangan. Dan saya nggak perlu lap. Nggak perlu lap tisu. Saya tidak perlu tisu. Dan walaupun saya tiap kali bawa kain sapu tangan kecil ya. Nah, saya juga bisa apa? Semprot toilet umum itu ya. Atau bau rokok yang kurang nyaman ya. Lalu jangan lupa untuk selalu face mist dan bodi untuk tangan semua. Bahkan leher. Kalau tiba-tiba harus, waduh sudah kayak satu hari ini saya full banget dari pagi acara DL. Lalu siang ada live lagi untuk di hotel ya kan. Kemudian malam ini ada acara. Belum sempat mandi nih misalnya ya. Tapi rasanya udah gimana. Juga bisa jadi, selain jadi face mist, juga bisa jadi untuk bodi mist ya. Nah, jadi Ibu Bapak luar biasa bukan? Sebagai hand sanitizer juga. Nah, kita rasa aman banget masker kita dan semua. Kita semprot, Bu. Tas kita maupun bodi kita, baju-bajunya semuanya. Sepatu bahkan kita juga bisa semprotkan. Jadi sudah all in one banget. Satu lagi, saya tuh gampang gigit nyamuk loh. Jadi, saya suka bawa eco-enzyme murni di sini ya. Karena kalau nyamuknya udah nakal banget, itu sebaiknya yang murni. Kalau masih ecek-ecek katanya campuran air nggak apa-apa. Nah, jadi saya buatkan di sini. Ini bekas minyakai putih atau ya seperti itulah. Ada roll on-nya. Jadi, saya bisa langsung dioleskan ke bagian yang gigit nyamuk itu. Ataupun, kadang-kadang di perjalanan gitu ya, suka nggak nyaman. Kayak mulai pusing-pusing atau gimana. Saya gosok-gosok lah ke bagian yang kurang nyaman itu. Seperti ini. Nah, jadi tiga botol ini. Hati-hati. Ingat ya, nanti ada kuisnya. Nah, selalu saya bawa ke mana-mana ya. Putangan ya, botol minum ya. Tas travel, siap. Oke, sudah siap saya jalan ya. Jadi, saya pede banget. Saya pede banget. Saya punya siaga untuk apapun ya. Masker ya, jangan rupa. Masker, eco-enzyme. Sudah siap. Yang begin ya, ataupun kalau kita butuh yang medis, silahkan dipakai. Nah, siap-siap. Apa lagi nih? Sudah siap jalan. Sepertinya sinyal bermasalah. Mohon maaf. Mohon maaf, sepertinya sinyal bermasalah. Sudah bisa melihat saya kembali dan mendengar saya, Ibu? Sudah. Ya, kalau biasanya saya zoom melalui laptop aman. Tapi karena ini pakai handphone, bisa saja sinyal terganggu. Tapi tetap stay tune ya. Oke, sekarang saya akan bawa Bapak Ibu ke WC saya dulu ya. Oke, kita lihat. WC saya dulu, lampunya masih. Nah, di sini ya, barusan ada yang pakai nih. Nah, jadi apa ya yang ada di sini? Siap-siap nanti sabun. Nah, saya punya, ini salah satu yang akan dijadikan hadiah ya nanti. Saya selalu gunakan kantong jaring atau Bapak Ibu kalau punya yang shower puff, itu gunakan ya. Sehingga waktu sabunnya itu bisa lebih banyak busa. Dan busa inilah yang dipakai, itu jauh lebih bagus. Makanya banyak sekali produk-produk yang memberikan foam-nya ya. Itu foam-nya malah lebih bagus. Jadi dia menghasilkan foam akan lebih bagus. Nah, saya juga tidak lupa memberikan eko enzim. Dan di sini sudah ada, saya sengaja buat setengah supaya dapat maskeran. Nah, tapi maskerannya jangan sering-sering ya. Ibu bapak yang sudah membuat eko enzim dan sudah tahu, jangan terlalu sering nanti kulitnya tipis. Ya, karena ini kan murni ya, jadi nggak usah sering-sering. Nah, cairannya saya masukkan ke dalam ember untuk saya pakai campuran mandi. Cukup satu tutup botol aqua saja ya, jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, selain untuk membuat bodi kita, misalnya kalau ada, maaf, kurang, mungkin ada bau yang kurang sedap. Nah, ini sudah jauh lebih menyamankan. Lalu ada gatel-gatel juga sudah langsung dikurangi. Dan jauh lebih nyaman ya. Nah, kemudian saya juga mencampur sampo. Nah, di sini keluarga saya masih mencampurkan sampo. Nah, di sedangkan di sini saya ada lagi sampo yang khusus organik ya. Sabun, ada juga sabun cair yang khusus organik ya. Tapi saya nggak bawa iklan ya, teman-teman. Nah, di sini jadi campurkan sampo bapak ibu yang di rumah dengan ekoenzim 1 banding 1. Ya, itu bagus sekali. Ya, kemudian 1 bulan sekali kita boleh dong luluran. Nah, ini adalah bagian dedeknya. Boleh dibandingkan kan, jadi dia lebih kental. Yang kental inilah yang dijadikan luluran. Ayo, nanti kita coba sama-sama ya. Setelah ini kita akan testing kalau nggak percaya ya. Saya sudah buktikan ke salon juga. Nanti kita buktikan di tangan kita sama-sama. Tapi hanya boleh 1 kali sebulan saja. Jangan sering-sering karena ini asem banget. Nah, lalu kanan ngepel ya, selalu ada di sini. Untuk WC juga, maka saya buat lagi karbol ekoenzim. Nah, yang di sini untuk mencuci pakaian dalam ya, saya biasa sengaja taruh sabun, sabun mes. Ini sabun mes yang dibuat ya. Nah, sedikit campuran ekoenzimnya. Nah, lalu untuk ngepel karbol, semua udah lengkap di sini. Untuk membersihkan ya, membersihkan WC. Nah, lalu di sini ada apa? Nah, ada cirigen untuk nampung air ya. Sama di sini juga. Saya menampung air hujan dan mengumpulkannya di cirigen. Lalu saya untuk siram WC dan siram toilet. Jadi menghemat banyak sekali. Selain itu, saya juga menghemat banyak dari sini. Bapak-Ibu bisa lihat. Saya cuci tangan. Saya memakai sabun batang organik juga. Lalu saya gantungkan di sini. Lalu saya cuci tangan di sini. Saya basahi. Lalu saya dapatkan busanya. Lalu saya cuci tangan. Saya tampung dan air inilah yang saya pakai untuk menyiram toilet. Tapi, ataupun yang lainnya ya. Menyiram yang lainnya. Nah, kemudian ada manfaat apa yang ada di sini? Yuk, Bapak-Ibu bisa lihat dan nanti hafalkan ya. Biar bisa dipakai, dimanfaatkan di rumah. Lalu nanti yang jawabnya benar bisa dapat door price. Saya suka sekali kalau cuci rambut ataupun cuci muka di sini ya. Selalu pakai bando. Dan kemudian kita siapkan ini. Nah, Bapak-Ibu ini adalah kain pengganti kapas. Dan juga yang punya sabun cuci muka apapun, bebas. Tidak masalah. Tapi jangan lupa satu tetes eco-enzyme. Nah, jadi pakaikan sabun cuci mukanya sedikit. Lalu kasih satu tetes eco-enzyme. Sudah mantap banget. Lalu setelah cuci muka, nah, jangan lupa pesemis juga ya. Ini pesemis. Kemudian baru pakaikan dengan moisturizer yang Bapak-Ibu pernah. Yang biasa pakai lah ya. Bebas aja. Tidak lihat merek di sini. Yang pasti kembali teteskan satu tetes aja. Makanya ini, saya masukkan botol kecil sehingga cukup satu drum aja. Itu banyak-banyak. Nah, kemudian pakai moisturizer-nya. Yang Bapak-Bapak juga harus pakai moisturizer ya. Jangan malu untuk menggunakan itu ya. Untuk menghaluskan dan melembabkan kulit kita. Dan saya juga pakai yang bedah buaya. Untuk menghaluskan dan melembabkan kulit. Kemudian baru, misalnya, oh tadi yang sikat giginya, kelupaan ya. Nah, sikat gigi dan sikat lidahnya ini penting banget. Ya, setiap pagi lakukan seperti biasa. Lalu jangan lupa. Nah, makanya botol ini oke banget deh. Makanya tinggal di drop aja. Teruk-teruk ya. Tiga drop biasanya. Lalu sekalian umur-umur ya. Di sini saya masukkan juga nah yang besar nih. Ya, untuk umur ya. Saya kasihkan tambahan kemangi. Atau bebas aja mau pakai min ya. Kemarin tuh saya pakai min. Nah, campurkan sedikit banget. Setengah tutup botol. Karena gelasnya sekecil. Saya sengaja nggak mau kemur banyak-banyak. Cukup segitu. Kalau satu gelas kebanyakan buat saya. Nah, lalu bersihkan muka. Terakhir tadi udah cuci muka beres kan. Ada lagi. Saya juga pakai satu kali sebulan. Kadang satu kali seminggu tergantung ya. Kalau rasanya sering banget keluar. Maka saya pakai yang model pasta ini. Untuk cuci muka seperti rasanya di facial. Asik banget pokoknya ya. Nah, setelah itu apalagi ya. Bapak, Ibu jangan lupa kalau keluar rumah pakai sunblock ya. Karena eco-enzyme belum bisa digantikan dengan sunblock. Yang mana apa? Ibaratnya tidak ada eco-enzyme sunblock ya. Nah, terus bapak-bapak terutama atau ibu-ibu yang suka ini. Untuk perawatan rambut. Jangan lupa menyemprotkan. Ini saya tambahkan bunga telang juga. Lalu saya tambahkan lidah buahnya. Jadi ini sudah F2 ya. Nanti apa itu F2 boleh di kolom CF ya. Nah, jadi sudah ada kandungan F2-nya. Lalu saya semprotnya juga. Saya campurkan air di tangan. Lalu saya semprotkan ini. Saya aduk-aduk, saya kocok apa ibaratnya? Tangan saya ini saya lembabkan dengan air dan juga campuran F2 untuk rambut. Campur seledri. Setelah itu saya gosok-gosok ke rambut. Jadi seperti itu. Simple? Ya, bapak? Mengerti, ibu? Oke, sekarang pindah sedikit ya. Nah, lihat di sini. Ada pewangi ruangan yang alami. Yaitu dari si angka eco-enzyme. Tuh, ada jeruk, ada macam-macam deh lengkap semua di sini adalah pewangi dari ampas keringnya yang saya sengaja keringkan tiga hari bulak-balik, dijemur bulak-balik, baru bisa kering. Dan memang nggak bisa tahan lama karena kan alami ya, bapak ibu sebentar mungkin udah hilang baunya. Jadi perlu diganti. Nah, ini kalau sudah saya jadikan pupuk tanaman. Jadikan pupuk tanaman. Nah, bapak ibu, tadi ada sabun. Sabunnya berpindah ya. Nah, sabun yang sengaja untuk membersihkan toilet ya. Tidak ada. Tadi di sisi sebelah sana. Oke, setelah itu sebentar kita berpindah dulu. Cukup di toilet saya, sudah berapa banyak ya? Sudah ada berapa banyak? Mudah-mudahan cukup mengerti ya. Nah, dan jangan lupa dicatat-dicatat karena nanti akan ada special door prize untuk teman-teman yang masih hafal. Satu lagi yang saya suka kalau di kamar saya ada apa. Yuk, kita lihat bareng lagi di sini. Ini tempat duduk kalau saya lagi nonton. Ya, dan teman-teman lihat ada apa itu? Ya kan? Hmm, itu adalah eco-enzyme yang ditaruh di kiri-kanan samping ranjang saya. Kemudian ini adalah bangku yang saya biasa suka nonton. Ya kan? Nah, kalau biasanya sambil nonton, tapi seminggu sekali atau seminggu dua kali saya suka rendam kaki nih. Nah, ini peralatan rendam kaki saya. Sama rendam tangan, sama sambil pijat-pijat. Saya menemukan hal yang lucu yaitu dengan menepok-nepok miri sendiri. Ya kan? Punggung dan kalau tidak ada tukang pijat ya pakai ini sajalah. Terima kasih sudah bantuin mijatin saya ya. Nah, lalu kakinya setelah direndam, saya pakai kos kaki tidur. Waduh, enak banget ya. Nah, jadi ngapain nih di bangku ini nih? Ada yang tahu enggak teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, kadang kan karena ini AC-nya dekat sini nih ya. Lalu jadi cukup dingin kadang-kadang ya. Jadi saya perlu pakai penutup. Dan ini bisa dipakai saat kapan? Saat kita rendam kaki. Aduh, embernya tadi harusnya saya taruh di sini ya. Ini kita anggap satu ember. Lalu ada diisikan air panas, air hangat ya. Air hangat kemudian diberikan eco-enzyme. Nah, setelah itu biasanya saya akan duduk manis di sini. Nah, ditemani siapa? Nah, ini saya mau ikutin gayanya bukeni yang divakum. Kemarin kita baru bikin satu doang sih. Nah, biasanya saya pakai apa? Oke, biasanya saya pakai ini. Kita pindah dulu. Saya tadi pindahkan ke sana. Saya biasanya pakai ini. Ada tiga senjata saya. Bapak-Ibu bisa lihat di sebelah sini. Oke. Ada tiga senjata saya. Yaitu semuanya adalah tentu saja eco-enzyme ya. Yang kecil ini biasanya kalau saya lagi duduk nontonnya, lagi males, pengen dirancang. Ya, dia akan adanya di sini. Di samping bantal saya. Lalu saya duduk di sini sambil main HP, sambil nonton semuanya di sini. Maka dia juga sebagai anti-radiasi. Lalu, kalau saya duduk, dulu kan belum ada nih yang ini ya. Dulu saya biasanya begini. Duduknya maka di sampingnya sini. Kalau enggak di sini. Lalu yang ini. Dora Emon, terima kasih sudah menemani saya cukup lama ya. Ini adalah penghangat. Ini adalah bantal kompres untuk eco-enzyme. Dihangatkan ya. Dicolok listrik, dia bisa hangat loh. Lalu kalau perempuan kan kadang-kadang ada masa-masa yang perempuan perutnya sakit. Lalu pegel-pegel. Apalagi kita di dapur ya. Capek banget. Misalnya beberes ini, beberes itu. Bolehlah kita merelaksasi diri sendiri. Buat nyaman semuanya. Nah, dan bahkan sambil rendam kaki tadi. Atau rendam tangan ya. Yang ini saya pakai rendam tangan. Yang ember tadi saya pakai buat rendam kaki. Lalu setelah itu jangan lupa pakai kuas kaki. Tidur. Lalu ini juga dipakai untuk kompres. Nah, ada dua macam nih kompresnya. Kalau ini yang dingin, ini yang panas. Ya kan? Nah, jadi ini dimasukkan eco-enzyme boleh. Atau pakai air panas juga boleh. Bebas aja. Kadang-kadang bahkan kalau lagi sakit kepala, saya tempelkan ini di kepala saya. Jadi Bapak Ibu, silakan bereksplor. Dan bahkan ini kemarin banyak yang kalau lagi sakit kaki, silakan alaskan kakinya di sini. Di gulung boleh. Makanya saya buat lebih panjang untuk lutut. Kadang-kadang. Mau di kompres boleh. Kalau mau langsung dengan ampasnya juga lebih bagus lagi memang. Cuma agak repot karena apa? Setelah itu harus dilap bersih agar juga mungkin ada baiknya di WC langsung ya. Supaya pembersihannya lebih mudah. Jangan diranjang. Apalagi yang spray-nya putih seperti ini. Jadi Bapak Ibu cukup mengerti dengan pemakaian yang ada di rumah. Nah, humidifier-nya belum dinyalakan. Jangan lupa humidifier eco-enzyme selalu diteteskan. Cukup sedikit saja ya. Kalau mau dicampur dengan esensial oil yang Bapak Ibu punya, bebas juga silakan. Kurang lebih seperti itu. Dan sudah pasti lantai harus selalu di-pale dengan eco-enzyme. Jadi pastikan pelannya dengan super-pale pilihan Bapak Ibu bebas. Misalnya masih mau menggunakan wangi-wangi yang ada, yang dijualan. Silakan, nggak masalah. Mau dicampurkan sedikit juga boleh. Kemudian, kemudian, atau mau langsung satu tutup botol dengan satu ember juga lebih bagus malahan. Jadi, kebaikan eco-enzyme sungguh luar biasa. Di saat kita mengepel, itu ruangan secara tidak langsung tersterilkan dengan eco-enzyme. Lalu, secara tidak langsung, kita juga membuat lantai kita jauh lebih kesat dan hindari semua. Nggak ada lagi tuh kecoa-kecoa yang datang. Kemudian, air buangannya itu kemana? Bapak Ibu, mau ke WC, mau ke got di depan rumah, mau ke garasi, silakan. Semuanya akan mendapatkan kebaikan. Mereka juga kita sharing kebahagiaan eco-enzyme. Mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan eco-enzyme. Lalu, semua WC-nya juga akan jadi anti-mampet. Saya punya pengalaman kemarin, tiga bulan yang lalu, WC yang di bawah saya itu di lantai bawah, kebetulan mampet. Sudah pakai soda api, masih nggak bisa. Akhirnya, saya bilang sama suami saya, boleh nggak saya kasih coba dengan eco-enzyme? Karena teman-teman saya sudah ada yang coba juga, bagus. Kali ini, kebetulan kita yang dapat jepot. Oke, nggak apa-apa. Ayo kita coba. Bapak-Ibu, siapa yang bisa tebak berapa banyak eco-enzyme yang saya tuang dan berapa lama? Ayo, ketikan di kolom chat. Berapa banyak dan berapa lama saya melakukan treatment eco-enzyme untuk WC mampet saya? Ayo, saya tunggu di kolom chat. Ada yang bisa tebak? Silakan. ketik di kolom chat. Saya mau lihat. Jadi, saya lakukan treatment-nya. Oke. Satu liter. Oke. Ada lagi? Satu liter selama satu malam. Oke. Satu hari. Oke. Wah, cepat banget ya kalau satu hari ya. Satu tutup botol terlalu sedikit, Ibu. Ya. Oke. Mirip-mirip ya. Saya pakai botol mineral yang 1,5 itu. Paling gampang kan? Kenapa? Dan juga banyak karena saya punya banyak. Ya. Nanti kita akan turun mampir ke pojok rumah eco-enzyme-nya saya ya. Sebentar lagi. Nah. Jadi, saya pakai satu perangkat. Pak Ibu, tolong suaranya dikecilkan. Dihut dulu. Nanti gantian ya. Oke. Terima kasih. Nah, jadi saya setiap hari selama dua minggu. Ya. Selama dua minggu saya kasih satu setengah liter eco-enzyme. Murni. Kedalam toilet yang di lantai satu. Ya. Sengaja. Sehari cuma sekali aja. Sehari sekali. Lalu diamkan. Tapi sebelumnya sudah saya ambil dulu airnya ya kan. Tadinya kan nggak mau turun kan airnya. Sudah saya kuras dulu. Kemudian, oke. Percobaan pertama. Ya Tuhan, biarlah menjadi yang terbaik. Kalau memang jodohnya akan kembali lancar. Ayo kita lakukan bersama. Maka hari pertama satu setengah liter. Terus saya diemin, saya nggak pakai. Besoknya saya lihat, eh sudah turun. Oke. Besoknya lagi saya kasih lagi. Turun sedikit lagi. Jadi lama-lama ada perubahan sedikit-sedikit. Lama-lama kita mau coba pakai di satu minggu pertama saya bilang tunggu dulu. Tunggu dua minggu. Setelah dua minggu, kenapa? Saya ingat sekali adik ipar saya lagi datang saat itu. Ya. Dari luar kota. Jadi kita memang akhirnya udah. Nggak ada yang pakai ya. Lantai satu jangan dipakai sampai ditutup WC-nya sengaja. Saat mereka pulang, setelah dua minggu selesai, saya buka. Benar-benar saya coba pakai. Ya. Walaupun cuman ya kosrek-kosrek sedikit. Ah. Ternyata turun. Lalu mbaknya coba juga. Wih. Berhasil teman-teman. Sungguh ajaib. Luar biasa ya. Dan benar-benar berjodoh untuk mendapatkan kembali kebahagiaan bersama Eko Enzim. Dan ini membantu sekali untuk semua orang, semua kalangan. Dan saya harap UMKM Shop dan teman-teman yang juga mungkin punya usaha yang berhubungan dengan sabun dan kebersihan nanti akan memasukkan Eko Enzim ke dalam larutan pembuatan produk Bapak Ibu semua ya. Saya tunggu kabar baiknya. Nah. Jadi ini membantu untuk satu, mengurangi kimia dalam rumah. Dua, mengurangi persentuhan langsung dengan ini ya yang disebut dengan tadi ya, yang sintetis atau kimia tadi ya. Nah, lalu yang lainnya apalagi barangkali kita nggak tahu kandungan seperti apa mungkin ya yang membuat kulit kita ini kurang nyaman ya. Oke. Sebelum kita jauh-jauh kemana tadi saya ingin membuktikan ya untuk teman-teman juga yang sudah punya Eko Enzim terutama bagian dedeknya nih. kebetulan ini saya mencampur-campur yang agak warnanya lebih muda ya. Nah, cukup sedikit saja. Yuk, kita praktek bersama. Ayo, yang punya di rumah silahkan segera ambil. Ayo pakai sama-sama. Tangan kiri dan tangan kanannya cukup satu bagian. Kita kasih. Pegang dulu deh. Sebelah kiri, sebelah kanan, oh, segini halusnya. Sebelah kiri, oh, begini halusnya. Lalu, kita kasih lulur Eko Enzim. Gak pakai apa-apa. Cuma dedeknya Eko Enzim doang. Kita gosokkan. Yang bagian bawahnya itu dia lebih kental. Gosok pelan-pelan, ternyata daki-dakinya mulai keluar lho. Jadi, kebersihan secara tidak langsung. Gak usah beli-beli lagi lulur-lulur. Apa itu? Lihat daki saya sudah mulai keluar. Coba, kelihatan gak ya? Dakinya ada sedikit keluar ya, hitam-hitam. Nah, belum mandi. Oke ya. Tidak apa-apa. Sudah gitu. Nah, sebelah kiri doang ya. Kita lihat bandingin nanti. Warnanya juga ternyata, kemarin kita tiga kali ke salon ya. Sengaja luluran. Untuk membuktikan. Mbaknya sampai bingung. Aduh, benar ya? Saya gak pakai apa-apa loh ini. Benar, cuma ini doang. Enak loh, langsung halus. Ya, silahkan datang. Nanti boleh jahri ke saya. Salon mana, kalau gak percaya boleh. Langsung tanyakan ya, ke mbaknya. Nah, sudah selesai dikit banget ya. Dan lumayan nih, tumpukan beberapa gram. Daki kita dan kebersihan. Wah, langsung halus loh teman-teman. Cobain deh. Yang udah punya, coba ya. Pastikan. Lalu sebelah sini, beda loh. Ini kurang halus. Yang ini lebih halus ya. Dan nanti terakhir, kita bilas dan baru mandi seperti biasa. Seperti itu. Satu kali sebulan. Lalu lakukan lulur dengan eco-enzyme bagian ampas gedegnya ya. Jadi, lihat. Bapak-bapak juga gak mau ketinggalan. Apalagi bapak-bapak kan sering di luar. Outdoor activities ya. Flag-flag juga banyak berkurang. Makanya, lakukan cuci muka sedikit satu tetes eco-enzyme. Rajin. Ibu Rini, ayo lakukan. Dulur bersama ya. Oke, setelah itu tangan juga semua. Kaki, apalagi ya. Bapak-Ibu, percaya gak? Kita kurang perhatian kan kalau mandi. Apalagi bagian kaki. Telapak kaki dan jari-jari kaki itu sebenarnya kita kurang perhatikan kan. Kalau tangan kan sering cuci tangan. Tapi kalau kaki, sering cuci kaki tapi cuma mungkin asal-asal aja kan. jarang yang pakai sabun sampai digosok-gosok. Makanya, sekali-sekali yuk kita sayangi diri lebih banyak lagi yaitu dengan menggosok-gosok kaki saat mandi atau saat detox kaki tadi loh yang rendem kaki. Masih ingat? Rendem kaki setelah itu sambil menunggu dia kering setelah selesai udah panasnya udah gak ada lagi yaudah kita sambil gosok-gosok kaki kita digosok. Nah, itu kan bagus banget tuh. Keluar deh semua di dakinya. Di jari-jarinya. jadi lebih kelihatan putih, lebih bukan berarti centil ya Bapak Ibu. Jangan khawatir. Kita harus menghargai diri kita sendiri, menyayangi diri sendiri dan saat melihat tampilan kita di kaca cantik nomor dua, cakep nomor dua. Tapi yang penting rasanya kita puas. Tentu saja semua orang akan bilang diri sendiri cantik dan cakep kan. Jadi harus pede ya Bapak Ibu. Dan semuanya tentu harus bersih. ya karena bersih itu pasti sehat dan pasti juga lebih pede, lebih semangat dan lebih bahagia. Ya. Oke. Sampai di situ. Udah. Terus kita siap-siap jalan nih. Tunggu dulu ada yang kelewat gak nih. Satu lagi. 33 function lah. Sudah ya. Oh sampai ada yang mencatat berarti. Terima kasih Ibu. Saya mencatat ini pas 33 berhenti nih. Oh gitu ya. Padahal saya masih mau cerita yang di dapur nih Ibu. Ya tambah lagi. Ya catatan saya masih di sini. Nah jadi yang di dapur belum kita intip. Lalu yang punya hewan peliharaan belum di intip lagi kan. Nah belum lagi yang punya kebon, punya tanaman. Tapi Bapak Ibu karena ini malam-malam saya gak mau naik ke atas dan mau paling depan itu nanti ribet ya udahlah bawa-bawa handphone segala macem nanti ya kapan-kapan main lah ke rumah ya. Oke nanti kita lihat nih. Ibu Kenny kayaknya udah dicatat ya 33 ya Ibu Kenny? Sudah 33 dari tadi mulai super pel. Luar biasa. Ini memang moderator super ya. Pak Budi, Pak Henki kasih bonus lebih. Oke Ibu terima kasih. Tapi Ibu maaf nanti mungkin ada sesi kepada ada sesi yang boleh disampaikan kepada anggota atau peserta kita karena mereka bilang kan perbandingan setiap produk itu perbandingan itu yang simponinya nanti ditanya jawab. Untuk wajah bagaimana untuk untuk lulur bagaimana untuk yang lain bagaimana nah nanti mungkin dikasih sesi tentang itu. Oke. Barangkali apa tadi tidak melihat langsung karena kan saya bilang cukup satu teta satu drop itu saja ya. Jadi tidak perlu ribet-ribet tidak pakai takaran yang sampai ilmiah sekali ya. Tadi lulur juga cukup satu total saja tidak perlu banyak-banyak di tangan ya. Belum lagi di bodi. Tapi nanti kita akan kembali ditanya jawab untuk yang belum puas. Di kolom chat juga boleh bertanya dulu nanti tinggal kita jawab ya. Oke. Bapak Ibu mungkin sinyalnya kurang bagus kalau saya turun tapi mohon menunggu ya. Oke. Yang pasti saat keluar nah yang punya dapur siap-siap nih apa saja kebaikan ekoenzim yang bisa kita pakai untuk dapur kita ya. Karena sudah malam jadi sedikit lap ya. Nah Bapak Ibu tidak berusaha nah ini ada yang saya beri nah well ya ekoenzim yang sulit banget dari pertama kali ini udah 2 tahun lebih ini berarti 2 tahun setengah ya. Sinyal tidak baik. juga jauh lebih pedas ya. Nah kemudian untuk membersihkan kulkas Bapak Ibu ya untuk membersihkan kulkas kita punya ekoenzim juga ya jadi jangan malu untuk memakai ekoenzim kita untuk segala manfaat yang ada di rumah kita termasuk membersihkan kompor ya nah ini kalau malam-malam saya suka tutupi ya karena kalau hujan dia tampias ya dari atas ya. Nah tadi ada siap-siap untuk ya biasa kita kalau makan buah makan sayur lalu siap-siap mbaknya udah tahu nih kita akan buat ekoenzim ya jadi malam sebelum tidur harus masukkan kulkas dulu kalau belum buat ekoenzim hari ini. Kalau sudah mau siap-siap buat maka tongnya sudah siap di sana ya. Lalu nah untuk cuci rentuk rendam sayur jangan lupa untuk ini ya sampai stikernya udah jelek banget ya. Nah sabun cuci piring sabun cuci tangan dan yang ini khusus leraknya nanti tinggal dicampur ya kan dicampur ke sini. Nah kebetulan mbak saya nah mungkin sama dengan bapak ibu yang masih ingin mencoba ah pengennya sabun cuci piringnya yang masih murni lah yang merek-merek tertentu ya silahkan saya bilang ya tapi kalau saya sendiri saya sudah tetap pakai yang lerak jadi ini sudah sampuran lerak ya di sini fotonya aja yang berbeda jadi saya membuat sabun lerak untuk cuci piring ya nah oke lalu untuk membersihkan dan mengelaps itu sudah berapa banyak ya ditambah lagi yuk kita masuk ke ruang ecoenzyme ruang ecoenzyme saya di sini ya nah ini yang sudah siap mau panen dua ini sengaja dipisahkan selamat datang bapak ibu ke ruang ecoenzyme saya sepertinya hari ini agak berantakan gak apa-apa ya ini topi yang selalu menemani setiap kali kami mau sosialisasi ya selalu ada di sini dengan maskernya ya ini adalah wadah-wadah yang saya pakai untuk membuat ecoenzyme nah bapak ibu tentu banyak wadah yang bisa dipakai bebas saja ya silahkan yang pasti wadahnya rata-rata lihat mulutnya besar lebar ya dan ini saya ada membuat yang kecil dan yang mulutnya kecil itu karena beberapa praktek kemarin ada yang dimusola dekat rumah rumah saya dekat rumah sakit tarakan ya lalu sudah 6 bulan terakhir ini kami membuat dimusola bersama pedagang kaki lima nah makanya pedagang kaki lima itu ada yang menyumbangkan jeruk nipis jeruk sotonya jeruknya gado-gado ya kan lalu apalagi ya oh si gorengan itu yang pisang lalu ini ada yang buatannya si ibu dual kelapa tapi dia karena kelapanya gak bisa jadinya dia bikin sendiri disini sebagai contoh tapi ditampungnya di rumah saya atau yang besar-besar saya taruh di musola nah ya jadi macam-macam ada yang nyumbang timun segala macam ya yang jual ayam geprek itu ngasihnya timun nah jadi semua dibikin bersama seperti ini ya lalu ada yang nyumbang galonnya ini ya kan karena kita wadahnya gak punya banyak nah setelah panen saya taruh disini lalu ini ada kerannya jadi ada kerannya jadi saya bisa tinggal masukkan ke botol-botol sampel yang sudah siap untuk dibawa saat sosialisasi nah ya jadi seperti ini ruang ecoenzyme saya ini saat pameran kita suka melakukan pemilan sampah edukasi ya seperti inilah berantakannya ya seperti ini ruang ecoenzyme yang ada di rumah saya silahkan mampir nah ini apa ini adalah ampas ecoenzyme yang dikeringkan dan diberikan kantong untuk digantung ya nanti kalau sudah kurang wangi lagi saya baru kasih ke pupuk taneman nah di luar sana ada kandang anjing saya yang juga mendapatkan kebahagiaan ecoenzyme lalu kita bersama-sama menikmatilah kebahagiaan ecoenzyme itu lalu saya juga waktu itu ada dari Tanah Abang jadi siapa yang rumahnya dekat Tanah Abang nah ini kecamatan Tanah Abang satu-satunya kecamatan dan PKK-nya yang sudah ada 13 RPTRA membuat ecoenzyme nah ini saya dapat souvenir dari mereka jadi saat itu pelatihan dan mereka akhirnya membuat ecoenzyme dan bahkan mereka membuat sendiri hampers ecoenzyme yang diberikan kepada kami keren banget kan waduh kami aja gak membuat sampai secakep ini tapi mereka membuat dan semua 13 RPTRA di kecamatan Tanah Abang sudah ada pojok edukasi ecoenzyme lengkap dengan madingnya waduh keren banget deh pokoknya jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga yang punya lahan lebih besar yuk kita buat sama-sama dan kita edukasi sama-sama di tempat-tempat seperti itu dan akan menarik sekali berbagi kebahagiaan menjalin jodoh dengan banyak orang untuk kita berkenalan dan membuat ecoenzyme bersama-sama panen bersama sosialisasi bersama betapa bahagianya betapa menyenangkannya saat kita berbagi dan kadang-kadang dengan donasi ataupun dengan sedekah sampah organik ini ya yang dijadikan ecoenzyme ternyata melebihi dari nilainya lebih dari uang Bapak Ibu dan apalagi bisa menolong orang dan menghemat banyak itu luar biasa sekali nah kurang lebih seperti itu Bu Kenny yang bisa saya sampaikan kurang lebih ada yang kurang apa enggak tapi yang pasti yang terakhir saya juga ingin sampaikan kenapa saya selalu membuat banyak juga karena selain itu saya perlu membuang kesannya namanya buang tapi enggak saya memberi vitamin untuk salokan dan got di rumah saya nyamuknya berkurang kecoahnya hampir enggak ada lagi nah itu kebaikan akhirnya apalagi saat hujan semua mengalir bersama-sama maka kebahagiaannya terpanjang sekali enggak putus-putus ya semoga sampai ke rumahnya Pak Budi dan Pak Huki luar biasa luar biasa terima kasih Bu Kenny itu aja dari saya silahkan kita mulai tanya jawabnya yang lebih banyak supaya puas ya kalau saya mencatat oh ini ini dari mana nih Adrianto tolong dihapus ini dulu ditutup dulu itu yang bersuara nah oke sudah jadi terima kasih banyak luar biasa ya sudah begitu memberi hati kepada kami untuk bisa boleh masuk secara virtual ke tempatnya Ibu Juliana Ojo dan saya sudah mencatat hampir 40 ya fungsinya bukan 33 tadi katakan ada bonus ya sebagai superpel lalu untuk luka untuk cuci tangan untuk semprot toilet untuk face mice untuk tangan body mice ya untuk mempertahankan makeup supaya dahannya lama nah itu perbandingannya berapa nanti kalau asli kan bisa hitam-hitam wajah nah kemudian hand sanitizer lalu untuk semprot sepatu supaya sepatunya tidak berbau ya untuk deodoran untuk anti nyamuk untuk campuran mandi ya campuran mandi baik itu shampoo baik itu sabun cair kita lalu untuk antigatal untuk sabun cair dan ee murni untuk lulur karbol ecoenzyme untuk cuci pakaian kecil pakaian kecil untuk pakaian dalam ya kemudian tampungan air hujan itu ada hubungannya dengan ecoenzyme enggak 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 tapi paling tidak kita menghemat air banyak ya oh oke kemudian dikasih campuran ecoenzyme lebih bagus lagi oke rendaman tangan rendaman kaki kemudian kompres dingin kompres panas bisa anti radiasi home modifier kemudian boleh dengan essential oil air buangan apa nih oh untuk pupuk bisa anti mangpet baik untuk wc maupun untuk got kemudian untuk oles luka tadi sudah untuk lulur tadi sudah cuci piring cuci tangan pewangi ruangan masih banyak lagi ya gak habis-habis ya orang yang saya baru bantu lukanya tukang sayur saya panggil kakinya soalnya kotor hitam saya bilang pak saya kasih kapas bapak masuk ke ruang eco-enzyme saya kapasnya dikasih eco-enzyme dilap kakinya oleh dia dipakai itu langsung kinclong semua baru disiram dengan air jadi banyak sekali fungsinnya memang eco-enzyme ini ada banyak pertanyaan ibu dari teman-teman kita yang hadir di sini kita bisa mulai ya yang pertama apakah ada tips racikan untuk membuat macam-macam keperluan kamar mandi karena kan beda-beda kan keperluannya kalau buat karbol bagaimana lalu F2 itu apa ya bu kata fermentasi 2 itu apa silahkan ibu dijawab saya senang sekali kalau banyak pertanyaan berarti semuanya penasaran mudah-mudahan siap-siap membuat dan jangan sampai setok karena harus berkelanjutan apalagi tadi yang mau buat karbol emangnya cuma bersihin hari ini dan minggu ini doang enggak kan jadi harus bikin terus berkelanjutan nah kalau mau bikin karbolnya segala macam tadi bilang kandungannya mau aneh-aneh silahkan aja karena kadang-kadang kalau kita beli di supermarket juga suka ganti wangi ini wangi itu dan yang lain-lain nah eco-enzyme yang pertama ayo bapak ibu semua satukan hati satukan cinta untuk satu bumi kita yang sama yaitu apa kita tujuan utama adalah memilah dan mengolah sampah organik itu dulu jadi kita nggak usah pilih-pilih sebenarnya campur semua yang pasti kulit sayur dan kulit buah yang sesuai resep kita buat dan kita aminkan maka semuanya akan jadi aman tentu saja hasilnya pasti bagus apalagi kalau kita buatnya lebih dari satu nggak mungkin bikin cuma satu jadi kita tahu hari ini saya makannya apa saya masukkan apa lalu kalau memang ibu-ibu bapak-bapak pengen wangi yang berbeda silahkan dari buahnya boleh dipilih ibu Kenny kan paling suka banyak buah ya ibu Kenny nah lu terserah mau buah yang paling wangi apa paling wangi jeruk ya ibu Kenny atau buah apa yang paling wangi setiap buah ada wangi khususnya sehingga saya tidak memilah tapi upayakan lebih dari lima macam buah nah ya itu tipsnya ya bapak ibu dicatat dicatat nah jadi terserah juga jadi semuanya ini silahkan dikembalikan ke bapak ibu maunya bagaimana tapi yang pasti buat dulu yang ibaratnya standarnya dulu sesuai setelah itu nanti mau dimodifikasi dimodifikasi bisa banyak macam seperti F2 itu artinya fermentasi kedua fermentasi keduanya misalnya tadi saya kumur-kumur pakai yang kemangi terus sebelumnya saya pakai yang mint ya nah supaya apa waktu di kumur-kumur itu setelah dicampur air di gelas kumur-kumur itu ada sedikit sensasi yang berbeda gitu lah kalau enggak kan semuanya sama seperti bau cuka apel atau bau peyem tapi kali ini kita mau bedakan sedikit nah terserah juga ada mungkin ada wangi bunga apa ataupun essential oil apa terserah juga gitu ya silahkan kembalikan ke bapak ibu maunya bagaimana tapi kembali lagi kalau bisa usahakan yang alami ya karena masih ada tadi kan yang menggunakan satu bagian eco-enzyme satu bagian atasnya lagi dengan yang produk yang kita beli di luar enggak apa-apa juga itu saja sudah membantu setengahnya loh luar biasa semangat ya bapak ibu boleh pertanyaan yang lain mudah-mudahan cukup mengerti ya oke mungkin fermentasi dua itu maksudnya adalah hasil eco-enzyme dari fermentasi yang pertama bisa kita masukkan daun-daun tertentu ya bu bisa juga daun jeruk purut ya bu boleh bisa juga bunga melati bisa juga daun min dan lain-lain ya bu daun salam aja bisa saya pandan aja saya masukin ya jadi apa saja dimasukkan kemudian didiamkan lagi selama tiga bulan maka dia menimbulkan wangi khas begitu ya bu mau satu bulan boleh rata-rata mau lebih lama lebih bagus lebih wangi lagi juga boleh silahkan kalau racikannya itu bu soal racikannya kayaknya perlu disinggung mungkin sebagai contoh ya bu misalkan untuk ibu membawa hand sanitizer itu hand sanitizer itu dari ekoensi murni atau dicampur berapa persen oke bagus ya jadi sesuai dari takaran yang dianjurkan yaitu kita cukup menghafal dua sebenarnya Bapak Ibu satu banding seribu dengan satu banding 400 nah satu banding seribu itu artinya apa satu mili ekoensi dengan seribu mili seribu mili itu sama dengan satu liter jadi satu liter air murni air ditambahkan satu mili dikit banget ya cuman satu mili ekoensi jadi ibaratnya cuman sedikit banget kok gak perlu banyak-banyak tapi kalau hand sanitizer itu kita pakai yang kedua angka yang kedua yaitu satu banding 400 ya satu banding 400 nah jadi satu mili ekoensi dengan 400 mili air nah sekarang tadi botol saya kan kecil-kecil ya nah jadi gimana kalau mau benar-benar takaran yang 400 mili maka kita bagi ke berbagai botol ya boleh dipakai tiga hari maksimal karena apa ekoensi kan ini masih yang bukan ibaratnya kita tidak pakai bahan-bahan kimia jadi tidak pakai pengawet sehingga tidak bisa lama-lama ya nah saya anjurkan memang ada yang mencoba dengan air yang disuling yang bagus banget itu air RO itu lebih lama tapi kita anggap tiga hari adalah maksimal pemakaian pencampuran air jadi kalau di botol kecil yang 30 mili botol spray cukup satu dua tetes saja maksimal sudah menjadi hand sanitizer dan itu habiskan tiga hari kalau kita satu hari sering keluar semprot-semprot muka semprot-semprot luar udara lalu semprot toilet kemudian untuk sebagai pencuci tangan juga itu sebentar juga habis kok punya saya rata-rata sehari habis dua hari maksimal sudah habis kalau belum habis kita kasih taneman lagi di luar kita semprot-semprot aja semua bahkan hewan-hewan juga pada suka kalau disemprotin boleh dicoba nah tadi F2-nya kembali lagi itu adalah ekoyenzimnya harus sudah jadi dulu sudah jadi tiga bulan baru kita pisahkan di botol kecil nah disambil saya kasih ya saya melakukan F2 dengan lerak nah ini lerak saya coba sedikit ini kemarin sebagai percobaan aja ini ada satu lagi saya tambahkan jeruk nah biar lebih wangi memang betul saat dibuka dia lebih wangi ya ini buat cuci buat cuci-cuci ini ya buat cuci piring tuh lihat busanya banyak kan karena leraknya sendiri sudah banyak busanya hmm lalu ini saya dikasih nah tadi baru diambil ya habis nih ini adalah daun cemara pucuk cemaranya nih wangi banget loh cemara rentes terima kasih untuk teman relawan dari Malang yang sudah memberikan kepada saya ya ini saya simpan terus saya bisa isi lagi ekoyenzim untuk di fermentasi lagi wangi banget jadi karbol untuk WC untuk lantai saya suka fermentasi ulang dengan ini cemara rentes wangi banget nah satu lagi yang gak kalah karena di rumah saya dan apalagi sayanya sendiri itu gampang digigit nyamuk jadi saya pakai apa teman-teman bisa tebak gak kalau buat nyamuk saya pakai serai ini serai banyak banget saya masukin ke sini khusus untuk nyamuk jadi Bapak Ibu saya punya tiga empat ya sama jeruk yang saya jadikan F2 untuk di rumah saya jadi sudah terbiasa banget dengan F2 yang seperti itu masih banyak sih yang lain kayak daun-daun tadi karena saya masih banyak jadi saya gak bikin lagi yang kemangi kalau yang min sudah habis saya belum ganti lagi yang kemangi saya masih ada jadi saya belum bikin lagi jadi silahkan dicoba dengan daun-daunan yang yang wangi-wangi ya pasti semua penasaran silahkan coba bikin foto kecil-kecil diisi nanti yang daun salam tadi Ibu Kenny bilang lalu apalagi ya bahkan daun kaki kayu warung ya kayu wangi seperti itu silahkan bikin aja foto kecil-kecil jadi saat kita bawa sudah ada yang lebih wangi lebih wangi dan yang berbeda ayo kita tunggu siapa tahu salah satu peserta UMKM Siop ini membuat F2 yang wangi ya membuat karbol atau pembersih WC tadi yang wangi ya wah luar biasa mudah-mudahan ya Pak Budi Pak Henki suatu saat ada muncul produk sabun ramah lingkungan yang wangi ya ternyata alami banget dari herbal-herbarnya Indonesia yang luar biasa dan boleh nih dibuat di acara UMKM Siop ya nah seperti itu oke Bu ada yang angkat tangan Ibu Sri Hendayati sudah dibuka audionya silahkan Ibu Sri selamat malam Bu Juliana selamat malam Ibu Sri saya dari Pasuruan yang dulu pesan kaos itu loh lupa ya iya selamat berdasarkan ya Alhamdulillah saya sudah buat banyak ini di rumah tapi masih F1 yang ingin saya tanyakan untuk F2 itu perbandingannya sembarang atau ada perbandingan khusus misalnya ketika ditambah dengan apa daun jeruk misalnya atau dengan daun salam apakah ada perbandingan khusus Ibu oke terima kasih itu aja ya Bu ada lagi jadi untungnya kalau untuk F2 itu fermentasi kedua ya jadi rumusannya boleh aja bebas-bebas tapi yang pasti fermentasi pertama yang standar tadi harus ngikutin ya satu tiga sepuluhnya gak boleh diganti-ganti atau suka-suka kita nanti hasilnya suka-suka juga tapi kalau F2 ya karena ingin lebih wangi aja jadi nih penciuman Ibu Sri sama Ibu Kenny sama Pak Budi beda sama saya juga beda jadi misalnya pengennya wanginya lebih kenceng maka memang sebenarnya resepnya hanya sepuluh persen aja sepuluh persen dari si Eko Enzimurninya tapi gak apa-apa kayak saya tadi saya nakal dikit saya kasih 30% ya saya kasihnya berlebih lagi ceritanya lagi mugasir lagi pengen memberi banyak ya nah jadi saya kasih lebih banyak ya cuman rata-rata dan juga aturannya adalah satu bulan cuman kadang-kadang saya biarin aja deh saya bikin lebih lama lagi saya bikin dua bulan lebih wangi lagi ya nah silahkan sesuai dengan kebutuhan lagi pengen kita gak usah harus standar pabrik ya kalau standar pabrik kan harus benar-benar tepat gramnya berapa waktunya berapa lama berapa banyak ukuran airnya ini kan kita gak olahin untuk pabrik ya Ibu Seri kecuali Ibu Seri nanti mau bikin khusus buat dijual boleh lah di riset-riset silahkan ya Ibu Seri ya ini untuk edukasi di PKK Ibu kebetulan kemarin kemarin sosialisasi di PKK dan banyak yang tanya saya jelaskan untuk misalnya untuk F2 nya itu berapa iya saya masih belum tanya ya kalau ini ada Bu Juliana pakarnya jadi saya jadi kemudian waktunya juga minimal satu bulan ya Bu betul iya betul ibu satu bulan aja karena kan sudah jadi sudah jadi aman makanya modulnya selalu dibagikan dibaca ulang lalu dikasih sudah saya bagikan terus yang kedua begini yang kedua banyak yang tanya untuk di rumahnya itu kan banyak karena di daerah saya kan daerah pedesaan ibu dekat sawak tikusnya itu banyak sekali di rumah-rumah itu lah kalau menggunakan ekoenzim bagaimana perbandingannya apakah pakai ekoenzim murni atau pakai air baik ini juga menjadi pertanyaan yang banyak dan menjadi dilema untuk beberapa juga jadi pertanyaan yang bagus ya pertama Bapak Ibu memang kondisi tikus ini seperti Tom Jerry benar-benar lucu-lucu mengemaskan tapi ngebesin kadang-kadang nakal gimana cara untuk menanggulanginya jadi setiap rumah juga bisa berbeda keadaannya apalagi sawah apalagi daerahnya di mana dulu ada yang tikusnya di atas ada yang tikusnya di luar macam-macam jadi yang pertama adalah saya cuma bisa bilang ini membantu dan tidak menuntaskan benar-benar sampai full karena sampai hari ini masih perbandingan 50-50 antara orang yang bilang iya dan tidak ya Bu kalau bisa membantukan sudah bagus banget seperti kecoak dan semut juga jadi saya harapkan pertama adalah pastikan rumah itu membuat karena tong-tongnya itu sudah pasti bisa membantu menyelamatkan rumah itu sendiri lalu ampasnya ampasnya tapi lucunya ampasnya ada yang dimakan sama si tikus mereka jadi makanannya malah lalu ada yang ampasnya juga akhirnya mereka tidak suka jadi si tikus-tikusnya juga tidak suka jadi ada kejadian yang seperti itu tapi ada juga yang tikus di atas langit-langit itu masih tetap ada cuman yang di bawah pentingnya sudah tidak ada jadi apakah kita harus naruh ke atas juga kemudian penyemprotan juga sering-sering Bu apalagi rumahnya dekat sawah dekat sawah sering alirkan juga jadi selain semprot jadi sehari sekali nyemprot sekali-sekali sekaligus saat istirahat makan siang itu di sawah semprotkan sambil udaranya jadi lebih adem lalu yang kedua kalau punya banyak sudah saatnya punya banyak Bu kita tuang yuk rame-rame semua dengan para petani seminggu sekali misalnya di aliran itu kalau sawah kan ada tapak-tapaknya begitu kan ada aliran petaknya itu kita tuang bersama-sama tuang murni tidak apa-apa ibu lagian seminggu sekali juga tidak banyak kalau terbiasa terbiasa menggunakan itu maka pelan-pelan juga sudah tidak mau lagi hama-hama bahkan sampai tikus-tikus yang berdatangan ke rumah kita dan yang terakhir kebersihan rumah kebersihan dari area lingkungan setempat itu sangat mempengaruhi ibu Sri jadi pastikan semuanya itu bisa dilakukan bersama-sama apalagi kalau ada peternakan samping-sampingnya itu juga sama walaupun kalau perkebunan mungkin kita tidak berhubungan dengan hewan tapi kalau peternakan ini kan berhubungan dengan hewan yang mana juga adalah makhluk hidup yang mereka jelas-jelas ada makannya sehingga keadaan peternakan itu mungkin lebih kotor jadi disini juga banyak tikusnya juga bisa terjadi jadi pastikan kebersihannya disana juga kita jaga walaupun untuk peternakan kita juga harus jamin kebersihannya itu saja yang saya bisa bantu untuk siar ya ibu oke baik terima kasih ibu sangat membantu sekali sebelum kita lanjut bagaimana kita foto bersama dulu sebelum ada yang bubar satu bersatu aku mau tanya dulu ibu aku mau tanya dulu bu mau bertanya dari Bandung ini oke silahkan ibu sambil dipoto aja gak apa-apa semuanya siap-siap open video ya gitu ya open video gak waktu ibu ibu Juliana itu kan saya mau tanya dulu kan pernah saya dengarin perbandingannya ini yang saya bingung waktu itu dibilang satu banding tiga banding enam tapi kok ibu Juliana tadi satu banding tiga banding sepuluh jadi yang mana ini pasnya karena saya lagi bikin tanggal dua tujuh baru matang jadi perbandingannya yang mana ini pas saya bikin satu banding tiga banding enam yang mana ini pas ibu 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 mungkin saya kurang jelas dimana ibu membuatnya dan bersama siapa dan apakah salah lihat salah baca karena semua yang namanya eco engine itu rumusannya semuanya adalah satu tiga dan sepuluh jadi kalau misalnya satu tiga enam saya malah belum pernah dengar itu dimana ya gitu kan jadi saya tidak bisa menjawab kalau ada dari teori yang lain begitu ya lalu itu yang saya dengar waktu itu jadi tidak apa-apa bu dibuatkan tanggir aja jadi bagaimana coba diingat-ingat lagi atau teman-temannya di whatsapp group kalau memang sudah membuat satu tiga dan enam maka ibu tandai dengan bintang tuliskan satu tiga dan enam lalu untuk pupuk saja jadi itu ibu tetap jadikan sebagai pupuk untuk membantu pertanian tapi aplikasi pertaniannya mesti dijelasin sis perbandingannya kalau saya memang bukan untuk pertani cuma untuk tanaman halaman aja bukan saya bertani jadi untuk tanaman tah kembang memang di halaman ada jeruk ada bling-bling ada apa gitu jadi kesitu aja maksudnya iya itu aja ya bu jangan khawatir jangan dibuang sayang banget tetap buat tetap dibiarkan jadikan pupuk tapi nanti bikin lagi ingat dengan rumusan yang baru ya ibu ini sudah banyak ini sudah ada tujuh ditandai ditandai di wadahnya biar tidak tercampur dengan yang baru maka ibu tandai bintang ditulis aja 136 jadi bintangnya ada tulisan 136 bukan 1310 ya ibu biar beda ya oke dah terima kasih ya ibu Juliana kita lanjut apakah ekoenzim bisa untuk jerawat dan bisa untuk vertigo oke bagaimana caranya youtube pertama saya adalah tentang jerawat dan yang paling banyak pemirsanya yang menonton itu karena saya mendapak itu belajar dari senior saat itu saya masih awam sekali soal ekoenzim tapi saya tertarik dan penasaran dan kebetulan saya bertemu dengan senior yang mana beliau adalah wanita yang cantik yang masih muda belum menikah tapi mendapat masalah dengan jerawat jerawat yang berlebihan itu besar-besar silahkan nanti intip-intip aja youtube saya Juliana Ojong yang dulu banget 2020 dan itu beliau itu merasa gak nyaman dengan kulitnya padahal beliau juga salah satu yang juga memakai kosmetik-kosmetik tertentu sudah mencoba A sampai Z itu gak ada yang tepat gak ada yang cocok lalu ternyata belajar ekoenzim lebih dulu dari saya lalu akhirnya mencoba mengaplikasikan kalau bapak ibu mungkin yang pernah dengar bahwa cuka apel juga mampu untuk membantu jerawat nah jadi saat beliau menemukan ekoenzim ini sebagai jerawat juga bisa lalu gampang pertama beliau meneteskan menotol-notol ekoenzim murni ini ke jerawatnya lalu kalau ada yang tadi yang jamur putihnya jamur putih yang bitera itu bisa ditotol-totol juga sebagai masker nah bukeni tadi mungkin saya saya sudah sebutkan yang masker jadi maskeran dulu untuk bagian jerawat jadi sangat-sangat membantu dan kadang ini saya lagi muncul satu jerawat kita totalkan saja tadi kan di toilet kita ada yang botol kecil maka setelah cuci muka lalu sudah diberikan satu tetes lalu terakhir di face mist sebelum tidur kita totalkan lagi yang murninya sedikit saja di bagian yang si jerawat itu biarkan sampai besok pagi kita cuci muka lagi seperti itu kalau jerawatnya berlebihan bagaimana boleh nanti konsultasi aduh saya jadi kesannya jadi dokter muka ya enggak ya bukan begitu tapi berdasarkan pengalaman yang dari teman-teman saja kalau bisa gunakan sabun yang lebih organik lalu kurangi yang kimia lalu cukup dengan air dan ecoenzyme saja sering-sering cuci muka begitu lalu totol-totol bagiannya itu satu minggu pertama jangan ini laki atau perempuan ya jadi kan misalnya kalau terpaksa harus kosmetikan ya kalau bisa tipis-tipis saja bedak tabur saja sunblock saja sudah jadi usahakan satu minggu itu tanpa yang tebal-tebal ya kita coba ya apalagi untuk anak-anak yang kuber wah ini membantu banget deh ecoenzyme ini luar biasa ya nah kalau untuk apa tadi ya selain jerawat tadi apa Ibu vertigo oh ya vertigo nah kalau vertigo susah-susah gampang pertama kita harus cari tahu dulu nih masalah vertigonya karena apa beratkah atau ringankah sudah lama kah atau baru-baru saja ya nah jadi apakah sudah konsumsi obat sebelumnya dan masih belum juga sembuh atau bagaimana terlalu banyak mikir stres atau karena kurang tidur nah jadi kalau kita ambil yang paling level rendah itu adalah misalnya kurangan tidur tapi terlalu lelah terlalu capai lalu kurang minum jadi biasakan apalagi yang HB-nya rendah atau kental darah ya katanya ada bilang oh darahnya kental nih yuk kita bikin sama-sama pertama Bapak Ibu yuk kita biasakan minum lebih banyak apalagi kalau di Jakarta ada orang yang gampang keringetan ya maka itu walaupun sudah minum banyak rasanya masih kurang juga gitu ya jadi tetap harus minum banyak setelah itu nah kita lihat oh kalau ternyata hari ini saya lebih capek saya lebih banyak keluar outdoor aktivitas lalu saya juga ternyata kurang tidur dan ternyata punya ekonjim gak ada salahnya yang kedua adalah yuk kita rendam kaki sama-sama sambil jangan pegang dulu HP ya vertigo juga bisa karena kebanyakan pegang HP yang berlebihan mata terlalu fokus ke handphone ya dan handphonenya terlalu terang itu juga bisa dan tidak hanya orang tua bahkan anak muda juga bisa begitu ya cuman vertigo memang lebih banyak ke anak orang tua ya nah jadi perhatikan handphonenya apakah terlalu terang Bapak Ibu apakah selalu sering pegang handphone lalu dekatkanlah ekonjim ini sebagai ion negatif dan anti radiasi ya sebanyak mungkin di tempat yang Bapak Ibu duduk misalnya yang main HP tadi misalnya di ranjangka apa di bangku ya di bangku yang manapun ya lalu nah kebiasaan kan kita pegang lalu tunduk semua dari atas kepala sampai ini ya sampai pantat tulang ekor itu semuanya gak rata loh betul gak jadi dan kita rasanya udah rasanya pengennya begini terus makanya ada yang gak sadar bahwa ada orang tua yang begitu cepat sekali bungkuk dan pundak punggungnya itu sepertinya ada kayak punggungnya apa kayak ada punduknya gitu jangan sampai kita begitu gara-gara main handphone terus ya Bapak Ibu nah jadi saya anjurkan yang pertama apa tadi ada yang masih ingat ya pastikan dekatkan ekonjim untuk anti radiasi makanya setiap laptop dan di daerah saya suka melakukan handphone itu saya pasti ada ekonjimnya ya jadi apa mengurangi radiasi membantu mengurangi radiasi ya lalu memberikan ion negatif yang banyak dengan energi yang lebih positif untuk kita semua lalu ingat sekali-sekali buang ya jangan terlalu banyak nonton tiktok instagram yang berlebihan sampai berlama-lama akhirnya kita jadi kecapean sendiri gitu ya jadi sekali-sekali lepaskan semua sebentar lalu tarik ke belakang ini ya tangannya tarik ke belakang Bapak Ibu saya senang sekali kalau misalnya bisa like berbarengan itu dengan mengolah tubuh-tubuh sebentar secara ringan-ringan aja gak usah yang berat-berat bahkan sambil duduk pun bisa gitu ya tangan juga sering naik ke atas ke bawah seperti ini ya kenapa manusia zaman sekarang yang selalu sering pegang handphone lalu laptop nah kita kurang bergerak dan kita cenderung selalu ke depan ke bawah ya seperti ini juga ke bawah kepalanya dan itu ternyata beberapa orang yang bisa gampang jadi kena ya tadi ya bisa vertigo ataupun bisa ya yang pegel sana-sini di urat belakang ya kan sampai ke punggung makanya yuk kita walaupun punya sebanyak apapun eco-enzyme yang katanya juga bukan obat ya itu adalah bonus banget tapi kita jangan sampai tergantung gitu ya nanti ah udah ada eco-enzyme tenang aja tapi malahan tetap aja handphonenya lama-lama lalu fokus dan badannya juga nggak ada gerakan olahraganya minumnya kurang jadi bapak ibu yang bertanya tadi ayo apakah sudah banyak minum apakah sudah lebih banyak yuk gerak-gerak olah-olah tangan tangan dan tubuhnya leher dan tangannya ini ke atas lihat lehernya ini ditarik ke atas melihat kita sama-sama yuk 10 detik saja ibu Kenny kita lihat ke atas selama ini kita selalu lihat ke bawah kan ayo sekali-sekali lihat ke atas kita anggap lagi petik anggur tangannya naik ke atas seperti ini ya bapak ibu ayo ikut nah seperti petik anggur nih lagi ngambil ngambil lagi naik tangga nih ayo anggap lagi naik tangga lagi petik anggur ya lagi ngelihatnya harusnya ke atas jadi kita tarik pelan-pelan nih dorong dorong leher kita ke atas jadi ngelihatnya ke atas kenapa? karena selama ini kita ngelihatnya ke bawah terus tuh handphonenya tuh nunduk jadi sakit semua disini beberapa orang bisa langsung kena vertigo ataupun gak enak ini ya tengkuk ya nanti suka tegel-tegel nah jadi biasakan kita gosok ke belakang lagi nonton gosok dengan leher ini ya dengan tangan hangatkan leher kita dengan telapak tangan kita gosok-gosok seperti itu lalu yang terakhir tinju ya kepalan tinju ini kita gosok ke belakang nah apalagi ini sering pegel kan ya terakhir nih ingat gak Bapak Ibu gosok ke belakang enak banget apalagi yang perubahan sampai ke pantat cobain sampai gosok ke pantat ya dari tengah geser ke samping ke pantat ya enak banget lakukan sering-sering mulai dari atas sampai ke bawah kalau bisa lagi ada bonus tambahan 10 detik maaf ya yang bertanya nah gosok lagi dari ini kukul-kukul dulu nih pahaknya kita samping-samping lututnya yang siapa yang suka sakit pelan-pelan ditepuk ditepuknya dimana ini saya tunjukkan ya videonya gak kelihatan Bu ya sebentar nah ya very good practice sebentar ini oh sinyal saya jelek ya sebentar nah jadi lihat ya ini kaki ya ya nah jadi kita pukul dulu pahak ini pahak kita ya setelah itu gosok-gosok lalu nah ini kan lutut kita ya nih anggap ini lutut kita pinggir-pinggirnya kanan dan kirinya kita tepuk-tepuk pelan-pelan ya jangan keras-keras kiri dan kanannya tapi yang bermasalah lutut pelan-pelan ya oke lalu dari yang sebelah kanan ini ya kurang lebih tiga jari ya kita turun tiga jari kita tekan nah ini ada masukan dari ibu bidan ya kita tekan kita nih dengan telunjuk kita sorry dengan jempol kita kita tekan jadi dari lutut dari area lutut tiga jari lalu kita tekan nah ini juga membantu ya nah seperti itu bisa ya ditekan pelan-pelan lalu tepuk lagi pinggirnya tepuk lagi pinggirnya nah gosok terus sampai ke bawah nah karena waktu kita gosok ke bawah berarti badan kita bodi kita itu ini ya Bapak Ibu waktu kita gosok ke bawah berarti kan bodi kita ke bawah nah kepala kita kan ke bawah ya jadi kita rasanya tuh lebih ini ada gerakan dari atas kepala sampai ke bawah ya pelan-pelan ya hati-hati terutama orang yang senior bisa bisa itu loh dijumpali ke apa ya bisa jatuh gitu ya jadi boleh pegang satu pegang meja lalu tangan satu lagi turun ke bawah pelan-pelan ya lalu gosok jadi tangannya tuh menggosok ke bawah sampai ke lapak kaki ya nah lapak kaki juga nih sambil diangkat boleh ya digosok-gosok lapak kakinya itu digosok ya di atas bagian ini sebentar ya nah kalau misalnya disini ya di antara jempol dan telunjuk itu di tengah-tengah kita bisa pencet ada gak bapak ibu yang suka kalau lagi tidur siang itu atau tidur malam itu rasanya kok dingin gitu padahal udah pake selimut atau padahal gak pake AC kok dingin gitu ya nah saya suka kadang-kadang gitu juga loh padahal gak pake AC kok dingin gitu rasanya badan saya dingin maka pencet lain nih saya dapet ilmu dari sini saya juga di bagian tengah sini pencet-pencet katanya pencet-pencet lah di bagian tengah sini ya nah waktu kita nunduk begini juga ya jadi gerakannya ini pelan-pelan udah kembali lagi ya mudah-mudahan cukup mengerti ya bapak ibu pengennya kita sehat bersama bahagia bersama sukses bersama ya jadi jangan ragu untuk mencoba-coba ya ini semua sehat kok tarik ke samping ya apalagi anak muda sekarang mereka sering kayak begitu jelek banget kan kita juga udah tua walaupun sudah senior jangan mau begini ya maunya buka artinya apa nah kita nih buka dengan dua tangan ke samping rasanya itu saya berserah pada Tuhan ya saya menyerahkan diri saya untuk semuanya saya mau menerima semua keadaan dengan baik dan berlapang dada ya kita buka dada kita lebih besar ya kita menerima perubahan baru kita menerima ilmu baru saya mau menghadapi semua masalah ini dengan baik-baik saja saya akan jauh lebih bahagia saya akan jauh lebih sehat ya nah seperti itu nanti sebenarnya masih banyak tip seperti tip seperti mentotok muka tapi mentotok wajah gitu ya hanya untuk ya senyum-senyum dan seperti tertawa begitu ya karena penting sekali untuk usia-usia di atas 50 tahun itu ya apalagi yang kayaknya serius banget gitu ya terus kerjanya juga mungkin banyak seperti apa ya tapi melupakan senyumnya sendiri makanya cermin itu penting ya kalau ada kaca kecil bisa lihat atau lagi mandi sikat gigi itu tolong hadap ke cermin ya maaf saya soal vertigo ini penting banget karena mama saya juga vertigo saya juga sempat pernah vertigo jadi kita sudah banyak sekali menerima masukan banyak orang dan amit-amit sudah tidak muncul lagi gitu ya jadi tips ini saya ingin berbagi gitu ya dan bagaimana memulai dari pagi hari dengan sikat gigi dan saat kita saat sikat gigi itu kita memandang cermin ya memandang memandang kaca itu rasanya kita harus bisa mulai tersenyum di pagi hari ya bapak ibu yang mungkin melupakan hal itu bahkan wah taunya bosong gigi dengan cepat udah gak lihat kaca lagi udah pikirannya kemana ya kan ayo kita mulai besok pagi sama-sama ya lihatlah kaca lihatlah dirimu ya harus pede dan berkata saya sehat saya bahagia sambil cekat gigi saya sehat saya bahagia saya luar biasa saya semangat ya nah saya cinta Indonesia saya cinta anak saya saya cinta istri saya pokoknya semuanya kalimat-kalimat positif sambil cekat gigi lalu kalau memungkinkan untuk bapak ibu yang masih semangat dan kuat kakinya satu tangan pegang ini meja lalu kakinya jinjit nah jinjit pelan-pelan naik turun naik turun itu akan membantu ya dari semua otot-otot dari tulang pinggang kita sampai ke kaki ya karena kalau yang suka di refleksi itu kan kaki ya biasanya nah titik-titik yang paling penting itu ada di kaki jadi kita harus mainkan kaki kita ayo balik lagi ke situ kita sambil senyum sambil bahagia maka semua masalah harusnya lebih di dihilangkan dengan kebahagiaan dari dalam sendiri kita jadi soul spirit kita harus lebih semangat dulu maka vertigo pasti akan lewat ditambah lagi dengan pemakaian ecoenzyme yang tepat sering bersama-sama lalu detox juga lalu ada ecoenzyme selalu di samping ya membantu radiasi yang berkurang ya mudah-mudahan cukup menjawab ya cukup panjang nih Bapak Ibu terima kasih tinggal 11 menit ke jam 9 dan ada 11 pertanyaan jadi kita kalau bisa 1 menit ya baik-baik oke kalau memang masih pada mau menunggu memperpanjang waktu tak masalah oke terima kasih kita lanjut dengan pertanyaan Ibu Dince ya Ibu kapan waktu kedaluar saecoenzim yang dapat digunakan pada badan dan kulit lalu nyambung nih dari Nenek Eva kalau ekoenzim yang di blender buat kompres berapa lama manfaatnya untuk diganti kembali silahkan jadi dua pertanyaan yang pertama dan soal blender kedaluar sae kedaluar sae oke selama tidak dicampur air lalu dia masih bagus warnanya tidak jadi hitam lalu pas dibuka dia misalnya masih wangi masih masih wangi ibaratnya waktu kita buka aromanya masih lebih ke kayak cuka atau alkohol atau lebih ke apa ya ibaratnya asem-asem maka aman tapi kalau baunya kok kayak bau kurang enak ya kurang sedap kayak di WC maka sudah saatnya diganti itu karena apa barangkali memang wadahnya tidak kedap saya pernah lihat ternyata retak ditutupnya itu bisa terjadi bapak ibu jadi perhatikan kalau sudah simpan lama kadang-kadang super retak juga bisa terjadi nah jadi kalau tidak kedap bisa begitu atau ruangannya itu mungkin ada yang sakit berat jadi dia menyerap ya kadang-kadang juga begitu ya bisa terjadi seperti itu lalu atau sirkulasi udara yang tidak bagus ditaruhnya di daerah-daerah yang tidak nyaman atau kotor sekali bisa juga begitu ya jadi kita harus perhatikan dan itu sudah tidak bagus atau ada jamur yang hitam bukan jamur putih ya kayak tadi ya ini jamurnya hitam ya biasanya seperti itu cukup ya lalu apa tadi bu yang kedua compress ya kalau yang di blender compress kalau dimasukkan dalam vakum ya itu harusnya sih bagus ya selama kan dia lembab-lembab sedikit lah ya kan bukan kering sekali yang dijemur ya lembab-lembab lalu apalagi di vakum itu lebih bagus lagi dan yang di vakum itu biasanya untuk apa nih untuk satu orang itu misalnya ya maka untuk satu orang itu kita lihat apakah orang tersebut sakit atau tidak kalau hanya untuk biasa-biasa dia biasa tidak akan berubah tapi semakin lama kadang-kadang misalnya kalau yang di vakum soalnya saya belum belum punya ya ibaratnya baru yang tadi itu kita baru coba biasanya saya tidak yang di vakum yang biasa saja yang tidak di vakum itu ternyata memang banyak jamur putihnya nah jadi kalau yang di vakum dia lebih kuat nenek Eva ya sudah punya yang di vakum sudah berapa lama? sudah satu bulan ada? satu bulan masih bagus bagus ya lalu dipakailah sendiri jangan kasih ke orang lain karena untuk betul untuk kompres lilit untuk lutut kaki itu bagus banget jadi ayo kita sebarluaskan kepada yang lain untuk mencoba kalau tidak punya pun jangan repot jangan jadi repot pakai yang murni juga oke kok gitu ya wah nenek Eva punya banyak ya dan membantu banget ya dingin-dingin empuk ya dingin-dingin empuk kan nah udah gitu lama-lama jadi anget ya tetap ada batasnya saya kira ya jadi ada yang berubah warna iya jadi ada yang berubah warna karena sakitnya makanya tadi saya tanya apakah seseorang itu sakit apa enggak ya kita harus bandingkan jadi dicatat kalau bisa di foto tanggalnya lalu kita perhatikan ya kalau ada suster yang menemani atau anak yang jatuh keluarga itu tolong dilihat kalau sudah berubah sebaiknya ya sudah buang saja ke got ya nanti kita bikin lagi yang baru atau pakai yang murni juga enggak masalah ya oke selamat mencoba untuk teman-teman yang lain juga nenek Eva semangat oke ada pertanyaan apakah bisa untuk memperbaiki atau mengangkat mata ikan ekoensime itu kalau buat tai lalat kan sudah biasa kalau mata ikan bagaimana buah tai lalat sudah biasa seperti apa coba pengen tahu bagaimana Ibu mengangkat tai lalat dengan ekoensime maksudnya saya sih belum pernah terus terang dengan tai lalat sudah berapa kasus jadi ekoensime murni dikompres lalu selama sebulan lebih itu terlepas tai lalat besar loh satu ujung kelingking ada gambarnya kalau saya tai lalat saya saya enggak mau dicabut biarin aja disini oh mungkin itu sangking banyak ya Ibu tidak besar dia takut satu ujung kelingking ada fotonya juga bisa ditayangkan oh iya mungkin kalau mengganggu mau di remove kalau mau di remove sama Ibu mata ikan juga sama jadi jangan khawatir dikompres juga sama jadi pakai ekoensime murni saja sering disemprotkan atau di kompres murni karena kalau di luar di aktivitas nggak mungkin kita kompres kan tapi kalau di rumah saja kita bisa kompres ya itu juga bisa membantu banget mau rendam lagi nanti terakhir dengan air hangat detoks kaki juga bagus semoga menjawab nah dari Banjarbaru nih Ibu Ibu Risa Eliani kalau membuat sabun wajah perbandingannya bagaimana misalnya ekoensime dengan natrium OH-nya natrium dioksida hidrogen ya oksigen OH-N-A-O-nya berbanding itu berapa banding berapa banding berapa oke Ibu Kenny nanti kita akan ada kelas kan dengan Ibu Media soal sabun ya iya benar oke nanti dijawab langsung dan ikut lagi acara yang sabun ya jadi spesialis sabunnya biar nggak semuanya diambil sama saya jadi kalau saya lebih prefer yang ada saja dengan yang F2 lerak ataupun yang yang saya pakai yang organik nanti dijawab oleh ahli kimianya oke mantap ya lanjut dari Ibu Julie dari paparannya bahwa formula pembuatan ekoensime adalah 1,3,10 yakni 1 kilo molase 3 kilo BO dan 10 liter air pertanyaan kalau saya gunakan 3 kilogram molase berapa kilogram BO nya dan berapa liter air saya aja yang jawab ya ya kalau misalnya 3 kilo ya jadi 9 kilo bahan organiknya airnya berapa liter 30 liter gitu ya Pak Thomas jadi 1,3,10 perbandingan ya ya Bapak Juhonggi untuk menghilangkan flag hitam di muka bagaimana ya caranya oke ini pertanyaannya yang bagus dan banyak dari teman-teman juga ini pengalaman teman-teman juga ya jadi pertama saya boleh anjurkan ya mengurangi ya jadi kalau menghilangkan 100% terus terang masih belum bisa cuman teman-teman sih banyak yang bilang menguranginya banyak sekali ya tapi kalau sampai seling sudah berubah jadi kalau sampai seling benar-benar nah kita silahkan kerajinan setiap orang berbeda-beda nih ya yang pasti pertama pastikan setiap cuci muka selalu meneteskan eco engine ya dan rajin ya saya mendapat testimoni dari bapak-bapak loh 2 tahun yang lalu ya ibu-ibu saya udah ini loh bu Yuli saya udah cuci muka ya saya selalu kasih eco engine dan ternyata flek-flek saya berkurang banyak sekali seneng banget itu ibunya yang cerita istrinya yang cerita ini bapakku ini udah centil banget katanya udah seneng banget sama eco engine sampai udah bersih katanya sekarang nah jadi luar biasa bukan padahal dia selalu cuman cuci muka lalu terakhir bilasannya juga cuci muka mandi juga udah itu sampo biasa nah bapak-ibu yuk kita mulai mengurangi yang sana ya kita banyakin eco engine-nya dengan saat cuci muka saat dengan sabunnya lalu saat mandinya kemudian kalau yang perempuan misalnya kan suka pakai pembersih makeup remover boleh dicampurkan dengan eco engine atau bahkan kalau saya kemarin kelupaan ya travel ke luar kota lupa bawa makeup remover saya pakai kapas yang dibasahi lalu saya kasih eco engine murni dan saya pelan-pelan tarik kata menghilangkan itu bisa ya membantu sekali jadi ayo kita pakai eco engine-nya jangan ragu-ragu dan yang pasti kalau kulitnya kuat bu seperti saya kalau saya seminggu sekali saya masukkan dalam kapas eco engine murni saya hapus gitu dan flag saya berkurang tapi sehari-harinya pakai sabun eco enzyme artinya sabun wajah saya saya tetasin eco enzyme tetapi seminggu sekali pakai itu nah seminggu sekali masih bagus ya jangan tiap hari yang murni langsung semua itu kan terlalu asam setelah kapas baru pakai sabun lagi langsung dan flag itu kadang-kadang karena apa juga apakah memang ini tanpa sunblock tapi kita sering di outdoor nah jadi karena nggak pakai sunblock ya tentu saja bisa banyak flag ya Bapak Ibu jadi walaupun sudah senior usianya tetap harus pakai sunblock ya tetap pakai sunblock ya oke ada pertanyaan dari Pak Hartanto bak penampungan air PDAM saya saya berikan berapa cc EE untuk dijadikan air pelihara nah berarti satu tetes sih Bu ya nah jadi kalau buat mandi apakah kita tidak usah nambah EE di sabunnya atau sabunnya tetap diberi EE tinggal ulangi lagi Bu sabun harus dikasih EE jadi Bapak berapa liter berapa tetes EE Bu berarti ada torren ya Pak ada torrennya yang dikasih ecoenzyme begitu ya Pak nah jadi kalau torren yang dikasih ecoenzyme nah kadang-kadang apakah torren ini juga dipakai untuk minum apa tidak tidak dimasakkan ya harusnya ya oke jadi itu satu lalu yang kedua berarti torrennya kadang-kadang lihat sudah berapa lama itu Pak dan diitip sedikit apakah sudah saatnya dicuci juga dan menangat ya Pak yang bertanya tadi Bapak atau Ibu Bani Pak Pak Hartanto mungkin perlu dibuka wow wow bunyi apa itu ya jadi silahkan kalau mau menggunakan itu tapi kalau misalnya rasanya bagaimana sabunnya Bapak sendiri apakah masih sabun yang beli di luar maksudnya yang bukan organik bukan yang alami dari ecoenzyme maka yuk sebaiknya tambahkan lagi yang memakai ecoenzyme sedikit ya jadi sabunnya supaya lebih ramah ke kulit Bapak juga ya walaupun disiramnya nanti kan terakhir dengan air yang sudah dibeli ecoenzyme sampo-nya pun demikian kasih sedikit ecoenzyme ya boleh ya Pak oke dari Pak John berikutnya kulit buah dan kulit sayur yang untuk dibuat ecoenzyme itu nggak boleh busukan ya Bu harus segan tadi Ibu katakan harus masuk lemari es dulu ini ada mis nih pengertiannya oh ya jadi begini Bapak nah saya mau mengajarkan cicilan saya mau nyicil nggak pakai bunga loh saya mau ngajarin cicilan yang nggak pakai bunga nih ya yaitu cicilan ecoenzyme hanya cicilan ecoenzyme yang dia saat lunas nggak perlu bayar bunga loh Pak Ibu-ibu ya bagaimana caranya ya jadi kalau misalnya ini tadi saya ada wadah jadi si mbak itu ya kalau dia tahu karena yang membuat ecoenzyme selalu saya mbak hanya membantu memotong kulit buahnya ya jadi kalau dia tahu saya lagi nggak sempat bikin maka dia akan taruh di kulkas dulu ya tapi kebanyakan cuma satu hari doang karena saya nggak pernah lebih dari satu hari karena besoknya pasti saya langsung buat lagi nah kemudian sebisa mungkin Bapak langsung buatlah di wadah buatkan kalau sudah ada wadahnya yang kosong tinggal tambahkan air dan gula sesuai resep nah BO-nya itu nyicil kalau ternyata belum komplit ya contohnya misalnya ini 1,3,10 3 kilo kan nggak mungkin ada yaudah masukin 100,200,300,400,500 dicatat nih ya kan dicicil cicil cicil tutup lagi buka tutup lagi buka tutup lagi sampai udah pas 3 kilo maka cicilannya lunas ya nggak pakai bunga ya selamat udah lunas selamat berarti sudah bisa disegel semua udah simpan tanggalnya mulai tanggal saat itu ya tapi kalau misalnya mau taruh kulkas juga berarti mungkin apa nggak ada wadahnya atau lagi nggak sempat ya nggak apa-apa juga taruh di kulkas sebentar besok udah langsung bikin ya karena rata-rata di kulkas maksimal mungkin maksimal banget 3 hari lah ya dalam keadaan tertutup kedap ya kalau terbuka nanti ya segala macam lah ya jadinya lebih baik tertutup saja seperti itu mudah-mudahan nggak ada miss ya lanjut ya jadi artinya tidak harus masuk lemari es bahkan kalau saya tidak pernah masuk lemari es karena biar bagaimana kulit mangga itu gampang gampang oksidasi kulit apel juga sehingga kita langsung aja begitu makan apel hanya 50 gram kita store catet saya bikin buku cicil ya ada tanggal ada kulit buah ada gramasi dan total sehingga kita tahu lalu kalau udah selesai jumlah kulit buahnya masuk baru ditulis nomor botolnya atau nomor wadahnya berapa sehingga kalau kita mau panen di nomor nomor tersebut kita bisa tahu nomor wadah tersebut isinya apa saja nah jadi ini sistem cicil ya jadi kalau yang gak sistem cicil ya misalnya belum sempet ya apa boleh buat taruh kulkas gak apa-apa bukeni kita kasih untuk satu pemenang dulu yuk kita kasih kan ada tiga nih sebelum satu lagi bertanya bu boleh nanti bertanya nanti tapi saya mau kasih please dulu gantian saya yang bertanya ini penanyaannya masih ada 20 orang boleh nanti bertanya lagi ini cuma satu diselingin satu siapa yang mau dapet hadiah coba kasih dulu kasih dulu love nya coba kasih dulu di chat siapa yang mau saya tulis mau kasih anda love di chat siapa yang mau dapet hadiah banyak tuh yang mau kalau gak ada yang tulis mau berarti gak usah oh banyak semua mau tuh ayo ayo ibu oke aduh saya juga mau kenapa ya kalau hadiah semua mau saya juga mau loh bu nah saya pertama punya ini siap-siap ya buka catatannya saya punya kantong yang kebaikan dari kelebihan si kain yang tak terpakai kita jadikan kantong pengganti plastik yang bisa diserut terima kasih ibu-ibu yang sudah rajin membuatkan ini lalu di dalamnya ada apa ada detergen detergen ramah lingkungan dari eco enzim dan mes satu botol kemudian ada sabun mandi yang bisa all in one yaitu sabun hati yang ramah lingkungan luar biasa dan ada eco enzimnya juga yang rasa madu tapi bukan untuk dimakan ya bapak ibu untuk disayang-sayang aja terus di mandinya diambil busanya mau cuci tangan cuci muka bebas ya cemplung satu dan yang terakhir tadi apa ya udah pasti dapet sampel eco enzim semuanya lengkap bahkan dengan si wadah pembuatan ayo yang ternyata nanti menang dapet ini gak apa-apa bikin lagi berarti ya terus atau mau kasih ke orang buat souvenir atau hadiah juga boleh sudah paket lima liter ini dikasih tiga ratus gram jadi bisa bikin bikin tiga liter ya oke nah siap pertanyaannya tolong yang bisa sekarang menjawabnya bukan angkat tangan tapi di kolom chat yang tercepat menjawab ya yang menjawab tercepat di kolom chat ibu Kenny dan panitia tolong bantu ya dan nanti tolong dicatat supaya bisa saya kirimkan ini ya oke pertanyaannya ya kebaikan eco enzim untuk di dapur ya bisa sebutkan enam secara cepat sekarang juga enam kebaikan eco enzim untuk di dapur silahkan siapa yang tercepat enam kebaikan eco enzim di dapur koma 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 apa saja tadi kita udah banyak koma koma kalau cuma satu masih belum dapet ya harus enam jawabannya langsung sekaligus dalam jawaban ayo di kolom chat langsung koma 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 yang ada komanya ya kalau cuma jawab satu yang koma cuma jawab dua yang lain satu ayo jawabnya enam langsung enam satu orang menjawab enam nah itu ada Elania Karyati menjawab satu dua tiga empat lima enam satu dua tiga empat lima yang paling benar ya oke yang di dapur loh bukan di semua tadi saya masih banyak yang di dapur bu Kenny tolong bantu lihat yang duluan ya yang duluan menjawab enam dengan benar ya mohon maaf sanitizer jadi tolong menjawab karena sudah ada pemenangnya oke gak apa-apa satu lagi ya yang kedua yang ketiga nanti terakhir tadi saya ada bilang traveling saat saya traveling saya selalu membawa cek dulu betul apa gak jawabannya gak apa-apa bu kita kasih kesempatan semua menjawab nanti kan kelihatan semua chatnya masih kelihatan ya ada tiga botol traveling silahkan yang cepat menjawab saat saya di dompet ini ada tiga botol spesial yang selalu saya bawa siapa yang masih inget yang tadi dengerin dari awal pasti inget tiga ya hampir benar oke bagus banget ya ibu tadi ya ibu siapa tadi yang menjawab cepat banget ya oke ya sudah boleh oke pertanyaan jawabannya pintar-pintar semua ya bagus-bagus semua ya betul ya tapi nanti siapa yang menjawab paling cepat kita lihat ya nah siapakah yang menjawab paling benar silahkan dilihat barangnya disini ya jadi Eko NG Murni yang dipakai untuk nyamuk atau relaksasi ya lalu ada hand sanitizer yang bisa dicampur apa yang bisa segala macam ya untuk cuci tangan juga untuk toilet juga lalu dan ada botol P3K ayo siapa yang menjawab benar ya jadi ada yang tercepat menjawab tetapi buat hand sanitizer P3K betul kan dan untuk obat maksudnya obat ini nih polis betul ya ya betul ya tadi saya memang mengajurkan ini yang murni apakah untuk pegal-pegal pusing kepala ataupun nyamuk ya tadi makanya harus pakai yang murni karena saya gampang banget digigit nyamuk bagus banget ya tapi ada yang menjawab gini hand sanitizer anti nyamuk P3K siapa yang duluan ibu sebentar ya supaya jangan salah yang menjawab nah P3K hand sanitizer roll on ini yang duluan margareta ratna yes ya selamat ya nah tadi kembali ke 6 yang untuk itu selamat ya margareta maaf supaya jangan salah margareta ratna tolong WA ke saya 0821 1288 962 supaya bisa mengirim alamat kirim ya bu ya di kolom chat ya bu nah tadi yang untuk ini terima kasih teman-teman yang sudah menjawab bapak ibu yang mau ya merepot-repot menjawab aduh saya bisa salah ini jawabannya tumpang tinggi maaf nanti gini deh pemenangnya dilihat Ardian tolong bantu nih karena saya khawatir salah nih ternyata ada yang lebih lebih dulu lagi nih sebentar yang namanya jenah yang namanya jenah itu menjawab P3K kena cipratan minyak luka bakar beda itu enggak ada yang menjawab kemudian ee murni spray all in spray all in all in one P3K dan ee murni betul ya betul itu betul-betul ya ya oke saja semua ya 10 orang loh bu oke ya jadi seperti misalkan ibu Rena barengan ibu Juni bareng ibu Rukia tetapi semua pada menit yang sama tapi ee murni spray all in one dan P3K itu betul bu betul betul berarti ibu Rena yang suara lalu kalau untuk yang fungsi cuci piring Ardian tolong catat ya kunci cuci piring yang menang adalah yang di dapur yang di dapur ya yang di dapur oke nah yang dahulu dan 6 jawaban yang pertama apakah ada sanitizer untuk di dapur saya tidak pakai sanitizer di dapur ya hanya untuk cuci buah ya tapi bukan sanitizer sebutnya ya cuci buah ya ini yang betul ah ini siapa Ardian Afrianto Handoyo nah Pak Handoyo bersihkan kompor 1 cuci piring 2 hilangkan minyak 3 cuci sayur 4 semprot bau 5 kurang 1 nah yang 6 sulis wati nah menitnya juga cepat membersihkan kulkas kompor cuci piring lantai cuci sayur 5 ah baru 5 ternyata susah ya dapet 6 ya 4 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 yang ke-6 nya bisa untuk cuci tangan bisa juga untuk kedai nasenya ya untuk mampetnya tadi ya kan karena di wasapel untuk cuci piring itu paling banyak minyaknya kalau gini bersihkan kompor semprot bau masakan cuci piring cuci kain lap pel lantai habis pel habis memasak buat taruh di tempat beras biar tidak ada kutu dan cuci sayur ah ini cing mantap lengkap semuanya ya luar biasa cing tolong WA saya ya siapa namanya nanti bu kini cing cing c-h-i-n-g kalau tidak WA saya saya tidak tahu nomor teleponnya cing ya cing dan juara yang untuk ini suliswati ya selamat ya ibu-ibu dua-duanya ibu ya nanti satu lagi setelah pertanyaan yang terakhir ya nanti akan dikirimkan ya siapa tadi tadi yang juara ini aduh sampai lewat maaf rena rena risma mati sama cing oke yuk kita lanjutkan pertanyaan dari ibu-ibu terima kasih dan selamat ya masih banyak sekali pertanyaan bu ini kan sudah jam 9 lewat 4 apakah ibu-ibu tidak keberatan untuk lanjut ibu bapak yang hadir di sini kalau tidak keberatan ibu Juliana pasti dia keberatan ya kalau saya tidak masalah lanjut yang keberatan kita bubar jalan enggak masalah ya lanjut ibu Juliana saya setiap hari untukkan sanitize ada pertanyaan tadi kan ibu mengajarkan untuk face mice body mice lalu sanitizer kalau tiap hari dipakai sebenarnya itu bisa menyebabkan kulit kering tidak bu jadi perbandingannya adalah 1 banding seribu saja ya kan kalau mau 1 banding 500 juga oke masih bagus karena dia tidak murni ibu-ibu bapak-bapak semua kalau murni tidak dianjurkan pemakaian tiap hari paling cepat seminggu sekali murni oke jadi ini adalah 1 banding 500 pun itu dikit banget loh 1 banding seribu lebih dikit lagi kan nah jadi ada yang membuat 1 banding 200 juga itu masih tidak apa-apa karena apa semprot itu paling 2-3 kali semprot saja sudah ya kan lalu dipakainya kapan nah jadi setiap menit kan tidak juga ya ibu-ibu bapak-bapak jadi jangan khawatir tidak apa-apa dan tidak akan bikin kulit kering malahan lembab ya kan apalagi ditambah air tambah air terus tambah air disini dan dikasih ekorenzim dan jangan lupa moisturizer-nya ya bapak-ibu nah moisturizer-nya itu penting banget jadi selalu pakaikan moisturizer pagi dan malam ya oke lanjut kalau fermentasi pertama adalah 3 bulan kalau fermentasi kedua lamanya berapa lama minimalnya 1 bulan boleh lebih dari itu silahkan oke lanjut kalau untuk menutupi rambut uban ee di fermentasi lagi pakai apa sayangnya untuk uban belum bisa tapi mengurangi sedikit masih oke kalau mengurangi sedikit tapi kalau total tidak ada putih lagi sama sekali itu saya sih belum menemukan yang seperti itu ya katanya ada beberapa nah sekarang nah kalau menubuhkan rambut betul ditambah seledri ditambah lagi apa bunga telang ya kan nah itu bunga telang juga katanya bisa memudarkan saya juga sudah berkali-kali melakukan F2 dengan bunga telang ya cuman kadang-kadang bunga telang itu kurang wangi dan bahkan boleh dibilang agak baunya agak aneh gitu kan jadi saya kurang suka ya nah sayangnya memang belum ada yang bisa memutihkan memudarkan putihnya itu ya nah lalu ada satu lagi dimana ada usia yang sama-sama usia Bapak Ibu misalnya dia 50 saya juga 50 tapi kok putihnya dia lebih sedikit dibanding saya ya kan setiap orang punya berbeda-beda nih gitu kan jadi gak bisa disamakan juga oh saya bisa tuh putih saya berkurang ya kan karena dia juga memang putihnya sedikit ya kan lalu ternyata kok dia malah gak ada putihnya ya boleh dibilang kalau punya saya kok banyak sekali putihnya misalnya nah itu setiap orang berbeda juga Bu jadi kalau dia berhasil dia berkurangnya banyak ya karena dia juga putihnya juga kurang ya nah tapi tidak ada salahnya untuk mencoba sudah banyak yang melakukan F2 mencampur lidah buaya untuk lebih melembutkannya juga ditambah bunga telang ya kan lalu banyak ramuan-ramuan yang banyak ditemukan teman-teman yang sudah bereksperimen yuk silahkan dengarkan saya kurang mengerti juga tapi kurang lebih yang kita dapatkan seperti itu sih katanya buah noni juga ya silahkan yuk kita coba ya ada lagi ini ada yang angkat tangan jadi minta tolong ibu silahkan ibu Melania Karyati Ardian tolong dibuka ibu doginya takut banget ibu Melania Karyati sudah gemesin banget tuh kayaknya ya rambutnya habis disampo tuh kayaknya oke lanjut asa bu silahkan kalau belum mungkin lagi gak di tempat boleh yang lain dulu sambil lanjutkan pertanyaan oh iya oke iya mohon maaf bertanya lagi ibu misalnya ketika ekoenzim itu sudah jadi apakah misalnya terkena tangan misalnya tangan kita kena luka terus saya ambilnya itu langsung saya masukkan sedikit gitu apa nanti yang gak jadi gak bisa dipakai lagi oh maksudnya jadi ibu sudah punya yang panen lalu kita ternyata kena luka kita masukin gini gitu bu iya yang saya masukkan bukan yang luka tangan satu saya masukkan yang gak luka terus saya oleskan di yang luka apakah kena tangan itu ekoenzimnya itu terjadi perubahan atau enggak nah waktu ibu ambil satu ketangan yang luka lalu ibu masuk lagi gak kepegang tangan itu lho sekarang sekali lagi bu kan ibu masukin ke tangan ibu masukin lalu ibu total ke tangan ibu lalu yang ini masuk lagi gak bu tangannya iya masuk lagi satu kali saja oke satu kali saja gak apa-apa ibu masih gak apa-apa ya nah lalu ini kan masuk saya begitu ekoenzim itu begitu ekoenzim itu terkena tangan kita apakah itu bisa mengubah ekoenzim itu aman aman bu ya jadi apalagi itu untuk pemakaiannya juga pemakaiannya gak masalah kecuali tangan yang luka tadi masuk nah itu gak bisa tapi kalau tangannya ini masih gak masalah ya itu masih tangan ibu tangannya bersih ya bu satu yang kedua yang kedua itu saya akan setiap hari memang saya sudah punya satu botol itu saya taruh di bawah bantal saya karena saya kan sakit emah ibu lambung ketika kambu itu sesak nafas saya masuk saya taruh di dada saya terasa enak itu kalau misalnya habis disitu berarti tidak bisa untuk misalnya saya kena luka itu saya ambil sedikit saya buat opat tidak bisa bu bisa ibu itu gak masalah kok bisa dan dan lihat kembali lagi kalau dibuka gak bau lalu dia juga gak berubah warna itu masih bisa banget bu jangan khawatir untuk pemakaian sendiri juga ya gak apa-apa ibu sehat selalu karena saya kebetulan belum panen hanya punya satu itu pun saya eman saya setiap misalnya kena luka saya ambil sedikit dari situ kemudian setiap malam ya ada menemani saya disitu satu botol itu sekarang sudah panen ya bapak ibu yang lainnya bisa mendengar bahwa ternyata kita membutuhkan ya membutuhkan gak cuman sedikit arus banyak butuhnya jadi jangan stop bikin terus ya seminggu sekali dicicil ya ini cicil yang gak bayar punya gitu kan yang gak pakai bunga lagi jadi susah-susah apa bikin yuk di rumah sama-sama jadi jangan takut kebanyakan oke semua ya janji ya terima kasih ibu ibu juliana tapi saya sebagai orang yang punya pernah bekerja di bidang kesehatan kan kita menganggap ekoensi murni ini seperti betadine ya jadi dia kan antiseptik jadi sebaiknya memang jangan luka langsung masuk ke situ tetap sterilitas dijaga supaya kadarnya itu memang bagus dan berguna untuk yang lain sebab gak pernah yang namanya tangan walaupun dicuci dengan sabun tidak pernah sempurna bersih sebab di kuku itu banyak sekali bakteri jadi kalau boleh saya usulkan sebaiknya tidak dicelup langsung di ekoensim yang banyak tuang aja ke botol-botol kecil pertahankan terikat betul ibu terima makasih masukannya makanya saya suka sekali masukin ke botol spray jadi kita tinggal spray-spray aja atau yang tadi drop di drop aja di tetes-tetes jadi kalau buka begini sekali karena kebanyakan malah repot ya kecuali buat ngepel sebagai karbol yang gak apa-apa sebagai cuci kiri gak apa-apa terima kasih banget ibu Kenny masukannya nah ini teman-teman ya tolong perhatikan oke ada pertanyaan dari ibu Madedewi Bali ini ya orang Bali kita membuang ampas yang di blender ke dalam got dan akhirnya masuk ke sungai menambah bahan solid dalam air pada akhirnya pada akhirnya kan menambah bahan solid di sungai dan jadi kurang baik untuk air itu sendiri bagaimana pendapat ibu kan dia mudah termurai atau tidak ibu Madede terima kasih jadi kita memberikan ecoenzyme itu memang ada yang berupa ecoenzyme murni ada yang ampas ampas ya berupa ampas basahnya jadi memang sebaiknya yang ampasnya lebih dihancurkan atau yang bahkan berupa dedepnya itu yang sudah hancur dan boleh dibilang bapak ibu bisa tahu kan selama ini sudah membuat ecoenzyme itu rata-rata boleh dibilang hancur ataupun lembek hancur dan apalagi kalau dia tergerus dalam air di dalam got dan selokan apalagi dituangnya saat hujan dia akan lari lebih cepat dan kebaikannya menular sepanjang hayat jadi akan bertemu dengan yang lain-lain bertemu dan memang prosesnya kalau yang masih lebih besar-besar dia lebih lambat tapi makanya harus yang lebih hancur yang di blender supaya dia lebih hancur lebih gampang terurai dan untungnya ecoenzyme ampas-ampas ini terurai dan masih banyak boleh dibilang mikroba bakteri dan juga semua hewan-hewan kecil-kecil di sana bahkan ikan-ikan itu semuanya di sana juga menikmatinya ternyata dan juga menjadi makanan secara tidak langsung untuk mereka dan ecoenzyme bisa mengurai dan mengubah lemak-lemak yang ada dalam polusi air kita ini terutama yang makanya yang dekat dengan restoran atau apa ya kalau bisa yuk kita kembali ibaratnya menyumbangkan yang terbaik karena kita sudah tidak secara langsung sudah tidak sadar juga membuang lemak banyak untuk kotoran saat kita cuci piring lemaknya banyak sekali bekas memasak minyak apalagi yang di restoran makanya kita kontribusi untuk mengembalikan dengan berupa ampas-ampas ini yang kita lewatkan melalui drainase melalui WC melalui kot dan selokan itu bagus sekali jadi jangan khawatir ibu tidak akan menambah beban polusi air malahan akan membantu menguranginya jadi sudah banyak sekali bahkan kegiatan-kegiatan untuk penuangan untuk ecoenzyme ini ke perbaikan ke polusi air ayo kita sama-sama buat lebih banyak lagi baik yang lain dari ibu Sylvia Lestari sama Rinda bagaimana kalau ecoenzyme yang kami buat ada ulat kecil seperti belatung tapi ukurannya seperti lava apa karena ecoenzyme setelah panen tapi tidak langsung dipindah tempatkan atau lama disimpan dalam toples tapi tidak ditutup rapat ecoenzyme iya memang kadang-kadang bisa terjadi begitu saya juga pernah dua kejadian ternyata ada retak sedikit di toplesnya jadi itu membawa udara yang masuk ke dalam yang tidak baik jadi bercampur dengan fermentasi yang sedang berjalan jadi bapak ibu kita pastikan dulu kedapnya lalu kalau yang bening begini bisa kelihatan jadi sekali ada kita segera bisa solusikan sesuai dengan modul yuk kita solusikan apa misalnya sebelum dia sampai bau nantinya atau bahkan jadi hitam makanya yuk kita berikan solusi dengan perbaikan secepatnya yaitu dengan dibuka dan kalau memang bisa diambil ulat atau belatungnya dengan saringan kecil kita ambil kalau sampai tidak bisa tidak apa-apa kita buka dan dijemur dalam keadaan terbuka 30 menit 30 menit selama 3 hari berturut-turut biasanya akan berkurang atau bahkan mati ibaratnya si belatungnya itu lalu kita angkat nah kalaupun misalnya masih tidak bisa juga tapi selama dia tidak hitam dan tidak bau itu masih bisa dipakai jadi biarkan dia kalau bisa memang sudah waktunya panen maka saring seperti biasa lalu saat disaring berarti kan sudah berkumpul dengan si belatung dan ampasnya kalau kita tidak mau pakai kita jadikan pupuk saja olah kepada tanah yang masih kosong maka cairannya masih bisa dipakai yang gunakan saja sebagai cairan pembersih seperti mencuci WC atau mengepel karena dia masih wangi tapi kalau sudah bau jangan ya Bapak Ibu kita lihat bagaimana kondisinya nanti Bukeni tolong bantu untuk kirimkan modul ke link chat kita ini teman-teman yang belum punya modul ataupun bisa melihat di Youtube Eko Enzyme Nusantara oke Ardian tolong bantu ya masukkan modul yang tadi saya kirim ke dalam ini teman-teman bisa download oke baik nanti tinggal di download aja ya teman-teman oke pertanyaan berikut saya boleh sharing ya Bu ya sedikit ya Bu ya silahkan Bu selama dua tahun setengah saya membuat Eko Enzyme sekalipun tidak pernah saya mendapatkan yang namanya ulat saya nggak tahu karena apa tetapi yang saya lakukan adalah memilih BO yang bersih jadi kalau buah ketika saya baru beli saya cuci bersih kalau kotor sekali buahnya cuci dulu pakai sabun Eko Enzyme lalu dibilas dengan air tetes Eko Enzyme kemudian dikeringkan ditaruh di kulkas pada waktu mau dimakan dikupas tidak harus selalu dicuci lagi kalau memang tetap bersih dikupas kemudian pada waktu setelah diiris dimasukin pakai sarung plastik kalau saya kan kalau contoh Eko Enzyme pakai tangan semua saya tidak saya semua mbak saya pakai sarung plastik saya juga ya masukkan jadi memang sih kalau sudah menjadi cairan Eko Enzyme kan jadi steril jadi aman sebenarnya tetapi saya lakukan seperti itu tidak pernah ada yang namanya ulat jadi bersih wadahnya pun bersih jadi kalau saya bilang teman-teman yang ada di sini buatlah yang terbaik untuk kita kenapa? karena saya pakai buat kumur saya pakai untuk wajah saya bahkan suami saya sebelum mandi kalau dia terbalik sebelum mandi kapas ditaruh ke dalam Eko Enzyme murni pakai untuk deodoran dan tidak pernah bau ketiak sepanjang hari karena ternyata sabun tidak bisa membersihkan tidak bisa membersihkan sampai dalam ketiak tapi ketika sebelum mandi dihapus dengan Eko Enzyme dan kapas lalu baru mandi pakai sabun Eko Enzyme wah itu canggih kayak gitu-gitu jadi karena dipakai untuk kebutuhan jadi ya harus harus steril bagus bersih ya itu sharing aja lanjut ya Bu keren dari Ibu Suliswati kalau memandikan dogi gimana cara dan perbandingan E-E-nya oke nah jadi sama aja kayak kita kan satu ember dengan satu tutup botol yang paling gampang jadi kalau memang Ibu memandikan dengan ember itu lebih bagus kalau pakai selang kan kita nggak bisa taker begitu ya tapi kalau pakai selang ya nggak apa-apa juga berarti di samponya nanti Ibu kasih satu bagian Eko Enzyme lalu dikasih lagi satu bagian sampo aslinya nah lalu usap-usap dulu baru digosokkan ke doginya ya nah itu juga bagus sekali ya jadi paling gampang lah seperti itu dan mereka juga senang kok bersih dan lebih kesat lebih lebut ya silahkan Ibu dicoba ini kita sudah lewat dari jam 9 masih ada bertahan 101 orang mohon maaf karena pertanyaan belum terjawab terus jadi saya minta tolong Ibu menjawab ya Bu oh iya sebagian nanti saya jawab juga di chat deh silahkan Bu baik nah ada pertanyaan lagi hand sanitizer punya saya belum 3 hari sudah baru kadang begitu campur dibawa keluar sudah bau seperti bau bangkai kenapa ya Bu kalau saya punya enggak nah itu kenapa itu Bu dijawab airnya air apa dulu ya air mentah atau bagaimana betul jadi memang kadang-kadang bisa begitu air kita ini wilayahnya dimana kan setiap kota beda-beda bahkan di kota Jakarta di daerah tertentu akhirnya pun berbeda ya air pumpnya ya nah memang yang paling aman Bapak Ibu yuk gunakan toh sedikit juga kan dalam botol kecil kita pakai air minum juga enggak apa-apa kok ya karena untuk pemakaiannya sudah bisa all in kan mau dari muka sampai luar sampai tangan segala jadi kita pakai aja air minum sedikit kan cuma 30 mili lalu kita kasih 1-2 tetes maksimal itu sudah oke dan biasanya enggak akan bau 3 hari sudah cukup bahkan kadang-kadang bisa lebih loh kalau yang bagus banget air minumnya ya ayo silahkan Maaf Bu Bu Juliana maaf Bu itu pertanyaan saya tadi oh iya oke menang soal malam Bu itu gini tadinya dulu sekali saya buat hand sanitizer pertama sekali 1 bulan juga tidak pernah bau tapi belakangan-belakangan 1 minggu kemudian semakin cepat 3 hari 2 hari bahkan 1 hari tapi saya memang pakai air mentah dari dulunya air mentah 1 bulan tidak bau itu apa karena di selang hand sanitizer-nya mengandung bakteri apa gitu ya Bu ya oke karena airnya saya kira air Bu oh air ya memang bisa banyak banyak ini sih alasan ya contohnya kalau memang airnya sama maka kedua juga bisa jadi bahan eco engine yang kita buat itu kan berbeda-beda ya setiap kali kan jadi itu juga pengaruh dari pengalaman beberapa teman-teman juga jadi ternyata bisa seperti itu misalnya terlalu banyak sayur bisa jadi seperti itu ada bau yang berbeda ya lalu atau airnya juga nah air yang walaupun sama-sama air pump tapi ternyata mungkin air pump yang hari ini lagi nggak kondisinya lagi misalnya banyak hujan atau apa jadi bisa begitu juga sih tapi nggak usah khawatir pakai sprayer yang lain nggak begitu kali sprayer yang ini selangnya yang lengket kali baterinya ya bateri busunya lengket kali ya sprayer yang lain nggak begitu aneh saya oh begitu ya mungkin sudah saatnya sudah diganti kali ya berarti sprayer dia nggak ada salahnya itu buat tanaman aja bu kalau gitu sprayernya ya oke makasih ya bu tanaman aja oke kita ini dulu ya ya sudah on lagi silakan bu ada lagi yang lainnya kalau ada 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 lagi kalau soal cemara rentes pohonnya seperti apa nanti saya kirim gambar kepada ibu Tarsisya Wijaya Stuti ya karena harus dikasih gambaran boleh nanti apa ini dari Pak Thomas apa bedanya fermentasi satu dan dua nanti WA saya Pak Thomas saya bisa jawab nah karena tadi sudah dijelaskan ya dari Ibu Yeniwe kalau untuk menutupi rambut ini sudah untuk yang untuk yang apa ketombe dan botak apakah bagaimana aplikasi untuk ini apa untuk Eko Enzim begitu ya jadi kalau yang botak sekali sih saya melihat dari orang tua saya juga memang nggak botak sekali tapi ya sebentar ya Bapak Ibu saya agak haus terima kasih jadi pertama kita mencoba untuk mengurangi sampo kimia kita ditambahkan dengan Eko Enzim itu ya lakukan cuci rambut seperti biasa dan bilasnya juga pastikan dengan campuran air plus Eko Enzim lalu kita juga berikan lotion untuk hair lotionnya ya untuk di rambut kita itu kami waktu itu mencoba dengan seledri yang masih segar kita tumbuk kita ambil airnya kita peras ambil airnya dan kita taruh di kulkas dengan botol semprotan jadi saat mau pakai jadi saat itulah saya kasih Eko Enzim maka sudah mulai Eko Enzimnya bersama-sama di dalam seledri itu jadi seperti F2 yang dibuat-buat karena kalau F2 harus nunggu sepulang kalau bisa dibuat F2 lebih bagus karena waktu itu kita mencoba 2 tahun yang lalu kita nggak sempat lagi mau nyoba F2 jadi saya langsung memberikan Eko Enzim di air seledri itu air perasan seledri murni lalu disemprotkan sebelum cuci rambut setelah cuci rambut jadikan seperti hair tonicnya jadi seperti hair lotionnya gitu ya nah itu dipijat-pijat dulu lalu cuci rambut seperti biasa selalu dilakukan seperti itu dan mama saya atau papa saya juga banyak sekarang mendapatkan lebih banyak rambutnya jadi terlihat dan kalau yang botak beberapa teman yang memberikan testimoni juga seperti itu mereka sering melakukan penambahan Eko Enzim ke dalam treatmentnya hair treatmentnya dan banyak kemajuannya ya Bu Kenny pasti juga punya testimoni itu kan ada testimoni seorang pastor masih muda tapi botak depannya sampai ke tengah lalu dia pakai sprayer dia semprot di akar digosok-gosok dibiarkan nanti sorenya dia berapa jam kemudian dia itu dia cuci dan benar-benar tumbuh loh kebotakannya nah itu itu bisa nyata ya bisa bersama dan banyak seperti itu banyak yang sudah seperti itu jadi jangan khawatir ya jadi seledri murni saya waktu itu mencobanya Ibu Cing dengan seledri murni yang ditumbuk lalu kita peras ambil airnya gitu memang sedikit banget sih lalu saya taruh kulkas makanya seledrinya harus lebih banyak saya taruh kulkas lalu saya pas mau pakai kasih Eko Enzim Eko Enzim murni ya dan baru disemprotkan nah setelah itu kita pisahkan dalam wadah yang lain jadi ini tetap yang murni biangnya yang sudah ada seledri dan Eko Enzim murni satu botol lagi yang sudah botol spray 30 mili itu saya kasih 1 banding 400 ya kan 400-nya sih tadi-tadi yang Eko Enzim sudah ada seledri ya silahkan dicoba oke ini ada pertanyaan yang di luar yang Ibu jelaskan saya pernah membaca di FB bahwa untuk pupuk tanaman bisa diberi air cucian beras di fermentasi cukup 1 bulan apakah benar nanti yang jawab Pak Pak Charles kali ya ya soal pertanyaan silahkan dengan Pak Charles untuk dia punya pengalaman jauh lebih baik ya jadi apalagi ini kan juga bukan untuk ke kulit ya jadi silahkan Bapak Ibu mencoba dan apalagi cucian beras itu bagus sekali kok abis cuci beras kita selalu kasih ke tanaman bagus banget jadi jangan khawatir ya Ibu Rukia Siregar bertanya apakah molase bisa diganti dengan gula nah gula aren bisa ya Bu ya nah kalau gula pasir berdasarkan Eko Enzim Nusantara tidak dianjurkan tapi kita pernah menghadakan satu seminar webinar Pak Sugeng menemui dan belajar dari Eropa juga bahwa metode Eropa itu bisa dengan gula pasir dengan perbandingan separuh nanti saja kalau ada Pak Sugengnya baru ngobrol ya Bu ya oke terima kasih izin menambahkan air cucian beras oh ini enggak ini tadi menjelaskan air cucian beras nah satu banding seribu maksudnya satu mili Eko Enzim oh ini jawaban ini membantu oke mohon informasi apakah E.E. bisa mengatasi kutil kalau bisa gimana caranya nah itu dari Pak Riko ya kutil yang mana seperti apa ya kutil kan banyak macam nih bu ini mungkin lebih pengalaman ya segala macam kutil kayaknya bisa loh Bu kalau sebenarnya kutil itu kumpulan dari bakteri adanya di daerah lembab kalau kutil karena di sekitar ketiak sekitar leher itu banyak yang sudah sembuh aplikasinya gimana dikompres dibersihkan dikompres dengan Eko Enzimurni tapi harus rajin ya enggak langsung kalau Bisul bagaimana katanya ada pengalaman Bu Bisul sama juga ya jadi saya ada teman yang juga senior hampir 60 lebih ya umurnya itu pertama kali juga saya pernah Zoom 2 tahun yang lalu beliau selalu setelah mandi tadi dengan Eko Enzim lalu dikasih setelah mandi bahkan memakai lotion Eko Enzim untuk bagian yang dia kayak ada kutil kecil-kecil itu loh yang daging lebih atau apalah saya lupa namanya apa itu dia bilang ya jadi dan ternyata rontok lama-lama rontok nah jadi kutil yang seperti apa nih yang dimaksud jadi karena Bu Kendi kan ada background perawat jadi mungkin bisa lebih menjelaskan soal Bisul juga jadi banyak yang memberikan masukan dari teman-teman memang saya belum pernah amit-amit yang sampai ada Bisul cuman ya dari itu saya pernah sampai bengkak besar sekali dan saya kompres itu cepat sekali cepat sekali dia berubahnya tapi ya lumayan waktu dikasih kompres itu ternyata nyut-nyutan loh ibu-ibu bapak-bapak nyut-nyutannya itu kerasa banget tapi setelah itu cepat sekali bayinya kompesnya jadi ada kerasanya juga jadi kayak apa ya kalau obat sinat itu dulu obat arah bosok kayak gitu rasanya silahkan dicoba nah ini Pak Tanto mengatakan dikompres untuk Bisul saya kira benar dikompres nah untuk anti-radiasi bagaimana pemakaiannya silahkan Bu jadi Bapak Ibu tidak perlu dibuka taruh saja letakkan banyak-banyak itu maka akan mengurangi radiasi yang ada kalau yang pernah ke rumah sakit itu tentu tahu atau mungkin ahli atau perawat ataupun yang mengerti bahwa di alat ronsen itu kan memakai pelapis khusus dan kalau orang yang bekerja di sana mereka harus punya penangkal dan juga sering mengukur radiasi yang ada di sini jadi ada alat ukur khusus yang untuk mendeteksi radiasi jadi kami juga pernah mengukur radiasinya untuk lebih banyak eco-enzyme yang ada di dekat alat elektronik dan kita bisa berkurang dengan menaruh lebih banyak eco-enzyme dan membuat hawa ion negatifnya juga jauh lebih banyak lalu di kamar juga terutama untuk teman-teman kemarin ada yang orang tua dan bahkan anaknya juga ternyata ada asma dan bahkan ada alergi jadi jauh lebih nyaman untuk hidungnya juga yang tersumbatnya seperti itu jadi silahkan tanpa dibuka letakkan saja ekonisnya di dekat alat elektroniknya handphonenya ataupun di dekat ranjang tidurnya ada pertanyaan begini kan untuk anti-radiasi kita letakkan misalkan satu jirigen kecil eco-ensimurni setelah kita pakai satu bulan misalnya bolehkah bekasnya itu kita pakai untuk campuran mencuci untuk mandi dan lain-lain oke jadi kalau untuk mandi dan yang lain-lain kita tergantung juga perhatikan selalu memperhatikan ini ya warna dan juga aromanya karena kalau kita jadikan sebagai anti-radiasi biasanya kita selalu di situ saja terus saja biarkan dia di situ nah ada beberapa yang sangat kuat sekali menarik seperti yang wifi-nya sangat besar ataupun apa itu namanya ya kalau rumahnya wifi itu disebutnya poosnya jadi lupa ya apa ya apanya dia punya rumah itu namanya ya jadi si mesinnya itu nah jadi letakannya di mesinnya yang kita punya internet di rumah itu loh wifi-nya di rumah ya induknya yang induknya itu saya lupa apa yang namanya nah jadi dan dia bisa ternyata begitu kuatnya apalagi yang rumahnya mungkin dekat dengan tegangan listrik ya tegangan listrik yang apa tuh yang besar sekali itu yang listrik yang besar banget itu loh sutet ya sutet tadi router ya router untuk wifi ya oke satu lagi yang rumahnya yang banyak listriknya yang panjang yang besar itu juga perlu diberikan banyak ekoinjim apa ibadahnya ekoinjim dan bapak ibu sutet bapak ibu sutet ya namanya jadi kalau ada taman dan ada lantainya itu yang ada rumput-rumput gitu ya lebih bagus kalau kita tiap pagi itu menginjak rumput menginjak bumi ya katanya menginjak bumi tanpa alas kaki jadi jangan pakai sepatu jangan pakai sendal langsung saja telapak kakinya itu menyentuh si rumput-rumputnya ya itu juga mengurangi jadi kita kembali ke alam dan kaki kita ini langsung ya sebagai pintu utama ya yang untuk ke bodi kita itu dari kaki juga dan ubun selain dari ubun ya lalu kita pastikan dia selalu hidup ya untuk mengenai tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman jadi bagus sekali kalau pagi-pagi sambil jemur itu lepas sendal lalu duduk ataupun ini jalan kaki dulu di atas rumput itu cuman kita harus pastikan ya jangan sampai rumputnya kalau rumput rumah sendiri kita tahu ya gak ada kotoran hewan gak ada kotoran sampai ada beling-beling atau apa ya tapi kalau di taman-taman kita gak jamin juga ya kita harus pastikan di rumah kita aja yang yakin kalau di luar ya kita harus hati-hati ya Bapak Ibu jangan sampai kena keselakaan hanya karena saya bilang begini ya nah kemudian ya itu kita bawalah ekonjim ini selalu di mana-mana karena kita kan selalu pegang handphone ya dan yang kemarin yang laki-laki dia selipkan di kantong celananya ya di bagian depan ya yang memang dekat dengan alat kelamin itu juga bagus ya dan untuk body kita dan saat kita yang rasa lagi gak enak badan dan bahkan sakitnya agak berat kadang-kadang di botol itu bisa berubah warna ya dan kalau sampai berubah warna kita coba untuk jauhkan dari tubuh kita yang tadi sakit itu atau jauhkan juga dari alat listrik itu maka kalau dia bisa berubah kembali menjadi baik ya maka bisa digunakan kembali tapi kalau tidak silahkan buang ke kot ya tidak apa-apa masih banyak yang lainnya kan pakai lagi sudah saatnya diganti oke oke terima kasih terima kasih Pak Tanto ya sudah membantu menjawab jadi E-nya itu untuk campuran bisa kembali dipakai untuk mencuci atau tidak tergantung dari perubahan warna ya ya tapi kalau saya berusaha kalau kita punya banyak sebaiknya jangan dipakai lagi aja buah oke karena kan gampang kok cari bikin lagi nah untuk antiradiasi botolnya ditaruh di dekat tubuh saja ini ada masukan dari Pak Tanto ya iya terima kasih Pak Tanto ya sudah menyempatkan waktu membantu menjawab di kolom chat ya Pak Tanto terima kasih luar biasa apakah jika waktunya panen E-E tidak segera dipanen apakah berpengaruh pada hasil fermentasi oke ya jadi kebanyakan memang sebaiknya kalau ada waktu silahkan jadi banyak kondisi silahkan kondisinya itu dikondisikan setiap masing-masing jangan sampai merepotkan juga ya cuman kalau tadi ya satu minggu membuat satu kali tiga bulan berarti ada dua belas wadah dua belas wadah itu yang akan diputar kembali buat lagi buat lagi saat panen buat lagi saat panen buat lagi maka kita sudah cukup hanya dua belas ini saja sebaratnya rolling itu seperti itu ya dan kita sudah bisa memanfaatkan wadah yang ada lalu kita bisa berbagi untuk lingkungan berbagi untuk sendiri untuk keluarga rumah kita juga lalu atau berbagi kepada orang lain ya kan nah kalau misalnya nggak sempat waktu ya apa boleh buat ya tapi tidak apa-apa yang ekonzyme yang baik memang di atas tiga bulan boleh dipanen kalau kurang kan nggak boleh kan tapi kalau lebih ya kalau nggak sempat ya nggak apa-apa juga namun kalau mau lebih tolong perhatikan sekali lagi kadang-kadang lihat lagi wadahnya apakah ada yang retak apakah ketidak kedap ternyata dia terbuka sedikit aduh ternyata oh belum di intip ternyata sudah hitam sudah bau kan sayang banget ya jadi kita sudah nungguin tiga bulan ternyata hasilnya kurang bagus kan kasihan jadi ayo kita siapkan waktu dan bikin lagi panen dan bikin lagi kalau panen berarti kita manfaatkan dan setiap hari kalau tadi mengikuti tour saya dari WC sampai ke kamar dan dapur dan untuk traveling itu tentu saja makanya lebih dari satu wadah ya kayaknya 12 wadah juga kurang dan terus-terusan berkelanjutan ya Bapak Ibu jangan khawatir yuk lanjut oke kayaknya ini sudah sedikit sudah cukup ya sudah habis ya ada sih oke Bapak Ibu jangan khawatir silahkan menghubungi saya di Instagram Juliana Ojo ataupun di Youtube-nya ataupun mau langsung ke Whatsapp saya tadi sudah ada nomornya ya jadi mohon maaf kalau late reply kalau ada slow reply saya pasti balas tolong di WA kembali di ping kembali ya karena ada pertanyaannya banyak sekali dari teman-teman yang lain juga seluruh Indonesia dan kebetulan dipercaya sebagai wakil sekretaris di pusat jadi cukup banyak juga ada tambah-tambahan tugas yang lain-lain yang mana kita berbagi juga ya jadi Bapak Ibu yuk kita berbagi ya pengalaman ya dan buat dulu kalau nggak buat nanti penasaran lalu manfaatin sebanyak-banyaknya ya siap Bapak Ibu walaupun sudah malam tapi masih semangat tolong dijawab dong di kolom chatnya siap nggak nih mau memulai sesuatu yang luar biasa menambah kebahagiaan sehat bersama bahagia bersama semangat bersama dan sukses bersama bukeni yang terakhir nih siapa yang masih mau dapat hadiah yang ketiga yang terakhir ya siapa nih siapa yang mau dapat siap-siap ya mau ibu di dia terima kasih peserta siap-siap hadiahnya masih sama boleh pertanyaannya gampang aja boleh nggak bu saya yang kasih oke sekarang pertanyaannya dari Ibu Kenny yang terakhir tolong dituliskan siapakah Ibu tiga tiga siapakah Ibu Juliana Jong jawab secepatnya minimum tiga hal tentang dirinya oke siapa duluan ya siapa misalnya background pendidikannya misalnya apanya gitu ya hobinya tiga hal ya kebanyakan nggak bu mereka belum tahu saya tapi kan saya udah perkenalkan di awal siapa Ibu Juliana oke ya koma tiga hal ya tiga hal pake koma berarti jangan cuma sekjen wakil sekjen enggak oke ada masalah apa sendirian sedikit lagi Bapak Ibu kelihatannya oke kita sudah ada yang ini nih ada yang Nah, sepertinya yang 97, 9C Lebih tepat ya 9C 9C kayaknya tadi lebih tepat Bapak, tolong di mute terlebih dahulu Di mute dulu deh Mungkin si nasi bosok banget Cuman ya Nah, Bu Keliatannya yang jawabannya yang mana nih Kalau saya lihat ya Ditulisnya gini Ada yang menjawab begini Tiga Pegiat EE Ini Suster Teresina Sibi Keliatannya ini saya kenal nih Guru saya, guru psikologi Kayaknya nih Kalau bisa sih saya mau minta nomor HPnya Pegiat EE Wakil Sekjen EE Nasional Dan YouTuber EE Benarkah? Karena pada jam yang sama Ibu yang tentu ini Jurinya Ada yang menjawab Sastra Jepang Relawan EEN Sekretaris EEN Wakil Kurang tepat satu aja Kemudian Wakil Sekretaris EEN Pusat Relawan EEN Pegiat LH Apa Bu LH? Lembaga hukum Lingkungan hidup ya Bu Oh lingkungan hidup Jadi yang benar yang mana dong Bu Dari tiga ini Saya lihat yang Redmi 9C Redmi 9C itu sudah menjawab lebih dulu dengan benar Dibanding yang lain-lain Oh Redmi 9C Wakil Sekretaris Ekoensim Nusantara Lulusan Jepang Penggiat LH Ibu memilih ini Oke Redmi 9C silahkan Menghubungi saya dengan nomor 0821 1288 19 Nanti Ibu ketik ya Ya biar alamatnya Bisa dikirimkan hadiahnya Demikian ya Oke Saya kira acara kita hari ini Lumayan diperpanjang hampir satu jam Terima kasih buat Ibu Juliana Ojo Yang sudah luar biasa dengan penuh semangat Memberikan hati, perhatian, kepedulian, cinta kepada kami semua Rela menjadi relawannya UMKM Shop Dari Sabang sampai Merauke Kumpul pada malam ini bersama dengan kita Luar biasa ya Saya kira gak mudah kita mencari tutor yang sehebat Ibu Juliana ini Ya bukan cuma memberi waktu, memberi hati Tetapi memang begitu passion ya Memberikan dirinya untuk kita Dan jika Anda mau mengundang Ibu Juliana ke tempat Anda Bisa loh Ya misalnya saudara saya ada di Flores Mau undang itu bisa Tinggal ya Akomodasinya Dan asal ada waktunya ya Beliau bersedia Baik Jadi teman-teman sekalian Kalau kita simpulkan Ada 33 macam Manfaat ECOENZIM Telah dibuktikan oleh Ibu Juliana Dan kita bisa memulainya Sejak kita bangun tidur Ya Bagaimana kita bangun tidur Tentunya kita Harus sikat gigi Sikat gigi Kita bisa kumur-kumur dengan ECOENZIM Ya Kita mandi Mandi juga kita pakai sabun ECOENZIM Kalau mau shampoo Pakai shampoo yang di Mixing dengan 10% sampai 50% ECOENZIM 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 murni Dan Air mandi kita pun Kalau menghilangkan Menguatkan kulit Membuat antibakteri Apalagi kalau gatel-gatel Pakai ECOENZIM Setelah itu kita makan Cuci tangan Bisa pakai ECOENZIM Apalagi kalau makan di Restoran Pakai ECOENZIM Ya Kemudian untuk wajahnya Semua Sabun cuci wajah Untuk make up Untuk pengeras make up-nya Ya Jadi Face mice Ya Itu kita bisa lakukan Dengan itu Lalu untuk Apa Kalau kita mau Pakai sepatu Juga bisa Disemprot dengan itu Udara kita tidak sehat Di sekitar kita Juga bisa disemprot Ya Lalu kalau kita mau Ngepel Juga pakai ECOENZIM Ya Cairan Satu liter Dikasih Satu Lima liter lah Satu tutup botol Bisa menjadi karbol Ya Di rumah Pasti ada wifi Bisa berfungsi Sebagai anti-radiasi Ya Kompres Panas Kompres dingin Bisa kita lakukan Dengan ECOENZIM Nah Alapnya Bisa kita beli ya Kalau belinya Di ECOENZIM Nusantara Via Ibu itu Wow Harganya Sangat-sangat bagus Untuk pupuk Cukup Seribu cc Dengan satu tetes Saja Ya Untuk anti-mangpet Langsung Satu setengah liter Setiap hari Selama dua minggu Kita masukkan Ke dalam Lobang wc Nanti dia akan Terbuang Mungkin tergantung Mangpetnya berapa Banyak Atau sekaligus Dimasukin Lima liter Mungkin mangpetnya Panjang Maka akan Lebih mudah Kalau luka Sudah pasti Kalau kita Ketusuk Kalau kita Kepotong Rendam aja Tangan Di dalam botol Kecil Nah Kita rendam Selama Setengah jam Tiga kali Seperempat jam Tiga kali sepuluh menit Pasti besoknya Tidak akan Jadi luka Untuk lulur Bisa dari serbuknya Bisa dari Endapannya Kita lulur Kulit kita Akan berubah warna Untuk cuci piring Sabun cuci piring Bisa dibuat Dari mesh Kita sudah Lakukan Webinarnya Bagaimana Sabun mesh Dua kilogram Dicampur Dua liter air Didiamkan Sepuluh jam Kesokan harinya Baru ditambah Dengan Ekoensi murni 670 cc Jadilah Sabun cuci piring Yang bagus Dan sabun cuci tangan Nah untuk Pewangi ruangan Tadi Bisa ya Kita bisa Jadikan itu Sebagai Apa Ampas kering Bisa dikeringkan Ampas keringnya Bisa jadi Pewangi ruangan Kemudian Untuk Superpel Tadi sudah Untuk P3K sudah Nah Apalagi ya Semprot toilet Ya bu Face moist Body mice Sudah hand sanitizer Ya anti Nyamuk Bagus Pakai roll on Kemudian Campuran mandi Tadi sudah Untuk Bau 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 Ketiak Juga Bagus Banget Antigatal Bagus Banget Wah Untuk Memperbaiki Air Juga Bagus Jadi Sudah lebih dari 33 Yang saya Sebutkan Luar biasa Jadi Terima kasih Ibu Karena sudah Menyadarkan kami Ibu Juliana Bahwa sebenarnya Kita bisa Mengirit Mengefisiensikan Dana kita Sebanyak-banyaknya Dari biaya Untuk Pembersihan rumah Untuk Sabun mandi Sabun cuci Terus terang Sejak saya kenal Sabun mes Ramah lingkungan Dari Ekoenzim Saya tidak lagi Cuci piring Pakai yang namanya Apa yang Beli-beli Dan murah sekali Karena mes Hanya Rp50.000 Terus pakai Ekoenzim Bisa jadi Sabun yang Begitu banyak Sehingga Benar-benar Sangat Mengirit Bisa mengirit Rp2.000.000 Sampai Rp3.000.000 Satu bulan Untuk biaya Di rumah saya Jadi mari kita Sama-sama Mempraktekan Apa yang dijelaskan Oleh Ibu Juliana Terima kasih Atas pertemuan Hari ini Terima kasih Untuk Ardian Juga Yang sudah Menjadi Back office Untuk kita Dan membantu kita Terima kasih Untuk teman-teman Atas perhatiannya Yang luar biasa Karena Sampai saat ini Masih 68 Orang berkumpul Selamat malam Terima kasih Sampai jumpa Ibu Bapak-Ibu Bapak-Ibu semua Bumi kita Bumi kita ini Bapak-Ibu Dan terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Terima kasih Selamat malam Terima kasih Terima kasih Nanti Nanti tunggu Nanti tunggu Tunggu undangan kami berikut Mengenai bagaimana Membuat sabun batang Dari Ekoenzim Ya Baik Terima kasih Selamat malam Selamat malam semuanya Ijin live ya Yo Ijin live Selamat malam Terima kasih Selamat malam Selamat malam